Dan aktivisme ini lebih banyak mengalir secara organik, jadi perkenalan masmul dengan teman-teman aktivis, juga dengan intelektual kampus, dan memang pada saat itu seperti yang tadi disampaikan, karena ada isu bersama yang ingin digodok, yang ingin diangkat, itu menjadi lebih mudah, karena semua orang kemudian ingin bersantung membangun sinergi. Nah sekarang ketika situasinya sudah berubah, memang gagasan tentang musuh bersama ini tidak ada lagi, atau barangkali juga harus dipertanyakan, jangan-jangan memang sudah tidak terlepas lagi, jangan-jangan memang cara kita melakukan aktivisme atau terlibat itu tidak perlu lagi didasarkan pada keinginan untuk meruntuhkan atau melawan satu musuh bersama, jadi itu sendiri harus dikritisi dan dipertanyakan. Nah saya mengenal beberapa teman di sini, atau saya juga sempat mengamati, mas sekarang ini di kalangan sinergi memang ada keinginan lagi untuk membangun semacam gagasan tentang aktivisme seni. Nah kalau dulu sebelum istilah-istilah seperti seni terlibat, atau seni komunitas itu diperkenalkan, kan sebenarnya sudah banyak seniman yang secara organik juga melakukan kerja-kerja seperti itu. Misalnya Sigit Pius ketika dulu dia di Anak Wayang, terus siapa lagi, siapa lagi yang kalau lagi dibutuhkan itu suka tidak muncul, tapi misalnya ada kecerungan-kecerungan seperti itu juga, kan sebelum, sama mungkin kalau tadi Mas Munglyono dia sendiri tidak ingin memberi label pada apa yang dia lakukan, kemudian tiba-tiba itu disebut sebagai seni rupa penyadaran. Mungkin yang terjadi pada teman-teman sekarang juga seperti itu, mungkin mereka tidak terlalu peduli juga keseniannya ini disebut apa, tetapi karena ada satu sistem seni, atau satu pengetahuan seni bersama yang di-share, kemudian itu mendapat banyak label, entah seni komunitas, seni yang terlibat secara sosial, seni partisipatori, dan lain sebagainya. Nah, mungkin yang kemudian kita bisa lakukan pada sesi kedua adalah, itu tadi menuju jantifikasi, bagaimana sebenarnya sih seni-seni yang bekerja dengan masyarakat ini sebenarnya bisa dikembangkan menjadi satu gerakan sosial baru. Dan selalu kalau saya mengamati, ya bukan menjadi masalah. Kalau Mas Mul kan, kalau kita lihat tadi sepertinya ada dua hal yang cukup berbeda. Yang pertama, aktivisnya dikentah di Tulung Agung ketika mengajar guru SD, dan mengajar sebagai guru SD, dan kemudian melibatkan warga masyarakat di situ sendiri di desa itu, sehingga desa itu lebih punya kesadaran sejarah misalnya, dan ada aktivitas lain yang itu kemudian dibangun bersama aktivis dan seniman lain. Dan itu kemudian menjadi bentuk-bentuk seperti membuat karya dan berpameran. Jadi memang ada dua hal yang dilakukan. Dan tidak selalu pamerannya ini berhubungan dengan anak-anak SD, kan tidak, Pak? Jadi bisa jadi pamerannya punya ide yang berbeda ketimbang aktivismenya di sebuah komunitas. Nah, kalau yang sekarang kan kadang-kadang itu ada ketegangan, atau ada ketakutan, bagaimana porsi seni itu. Karena kita kan sebagai seniman juga, kalau berpameran itu harus berpikir tentang bagasan artistiknya. Kalau dilihat sebagai seni itu, ya ada ukuran-ukuran seni yang harus dipertimbangkan. Kalau teman-teman yang seni pertunjukan kan ada ukuran sebagai pertunjukan, ya dia harus bagus. Atau di seni rupa ya sebagai pameran ya harus bagus. Nah, ketegangan-ketegangan ini acak kali juga mengganggu di kalangan-kalangan seniman yang bekerja di komunitas. Jadi mungkin nanti kita bisa mendiskusikan ini, bagaimana pada satu sisi kita bisa mengukur bagaimana impact sosial dari apa yang kita kerjakan. dan pada sisi yang lain kita bisa melihat itu dalam kacamata praktik artistik. Karena kalau tidak kan sebenarnya apa yang dilakukan, kalau misalnya seninya seni buruk atau tidak terlalu bagus, itu kan berarti tidak ada bedanya sama LSF atau artikis yang lain. Jadi mungkin kita bisa berdiskusi dengan perspektif itu, bagaimana melihat seni apapun itu labelnya mau seni partisipatori, seni komunitas, atau seni yang terlibat, itu tetap bisa dilihat dalam dua sisi ini, sebagai gerakan sosial baru dan sebagai praktik artistik. ada yang mau mulai dengan mempresentasikan sesuatu? Elia? Kalau tidak mempresentasikan, tapi maksudnya aku lebih tertarik langsung menuju ke diskusinya. Tapi mungkin teman-teman yang lainnya soalnya tidak tahu. Ya, lebih putih geras dong. Mungkin kalau kita-kita tahu kamu semua ya, Elia? Ada teman-teman misalnya yang belum familiar dengan karyamu, saya kira Mas Moon sendiri mungkin juga belum terlalu tahu. Jadi mungkin memang kata-katanya enggak usah presentasi, tetapi lebih ke cerita, berbagi tentang apa saja sih yang sudah dilakukan. Kalau gitu mungkin aku bisa ceritanya, lewat projek yang terakhir waktu di Bienal, yang itu judulnya Hunger Inc. Jadi sebenarnya di projek itu, emang tujuannya waktu itu mempartikan NGO di RSM, yang mereka sangat melihat heroik sekarang sebagai pemberi bantuan, pemberi apa? yang meja maka. Yang lapanan kembangnya. Ada renda, terus ada gambar logonya seperti blok gitu, logo blok tapi tangan orang kita. Nah, sebenarnya juga kita, kalau itu saya kerja bareng satu orang seniman lain, yang dia sering terlibat sebagai fasilitator, di, apa namanya, di LSM-LSM, sebenarnya Fajar Lianto juga seorang anggota MES, jadi dia juga seniman foto gitu. Nah, terus, di situ, kita memang menyasar, mau mengkritisi dari mulai LSM-nya sendiri, baga bentuk yang terlihat sangat heroik, sebagai pemberi bantuan, memberi solusi dari masalah-masalah, juga sebenarnya dengan mental orang-orang yang biasa menerima bantuan. Nah, jadi, kalau tadi aku sebenarnya tertarik melihat gimana Mas Mulyono bikin, apa, yang waktu dia bikin projek bergambar, atau apa, kegiatan waktu itu yang datang ke Rumun Bon atau ke Rumah Pus, Mas tadi itu. Rumun Bon itu di Rumah Pus. Oh iya, itu terus, itu terjadi, begitu saja, relasinya dengan, mulit-mulitnya gitu. Tiba-tiba diajak gambar di pantai. Terus, tapi yang terjadi sekarang, kebanyakan, seniman turun ke lapangan itu, memang sudah punya ambisi, sudah punya, apa, tendensi untuk, disebut sebagai, bagian dari proses pekarya, proses tertibat dengan masyarakat. Nah, masyarakatnya sendiri yang terbiasa, kayak misalnya gini, disini sekarang banyak, wilayah-wilayah seperti, lundok tukangan, lundok timoho, memang, wilayah-wilayah yang di, apa, disebut sebagai, laboratori. Di label ini sebagai, banyak masalah, misalnya, sebagai, mereka mengokupasi lahan, tidak punya jantifikat, tidak terdata sebagai warga negara, bagaimana itu bersama, berbagi, gitu kan. Terus, itu jadi lahan untuk, diteliti, untuk di, apa, oleh seniman-seniman, atau bahkan institusi, organisasi, gitu. Tapi, menurut saya lainnya, itu perlu kita, kita teliti lebih dalam, gimana, karena sebenarnya, masyarakat itu juga tahu, kalau mereka sebagai objek, mereka bisa mendapat keuntungan, misalnya menjual, kemiskinannya, menjual, apa, ya itu tadi, status ikutnya, kayak gitu, untuk, untuk memang, jadi, oportunis, gitu loh. Nah, sebenarnya, yang aku kritisi lewat, projek hunger game itu, juga melihat, ke situ, jadi, antara, antara LSM, dan antara warga, selalu begitu, seperti di Karang Setan, yang, yaudah, ini projek pemerintah, di jalan saja, supaya, dunia, nanti habis, terus kita bisa dapat, projekan lain, ya itu, terus warga juga seneng, menerima, kayak misalnya, di pelatihan, keilmuan apa, bikin, bikin keranjinan bambu, gitu, tapi sebenarnya, mereka juga gak, hidup dari keranjinan bambu itu, gak, gak ada keinginan untuk, mengangkat, mereka sendiri dari, misalnya, kemiskinan, tapi, mereka lebih seneng, kelima bahan-bahan terus-terusan, gitu, sebenarnya, ini, aku rasakan juga, karena sebelumnya, saya pernah, ketibat di, BPR, ilmu, 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 yang mereka juga, ada, yang, ya, ada institusi, itu, yang, apa, ilmu, 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 Mereka juga rutin mengirim seniman untuk bekerja dengan masyarakat disana Tapi sebenernya lagi waktu saya disana saya tidak benar-benar merasakan sebagai seniman yang punya apa ya Mungkin kalau kata setara juga sebenernya gak bisa karena kita gak pernah bisa setara gitu Tapi bentuk keterlibatannya menurutku sangat top down seniman Yang bisa diajukan ke warga gitu Untuk misalnya mengangkat taraf ekonomi ke Atau kembali ke apa waktu itu program saya ngomongin tentang pangan lokal Kembali ke pangan lokal Terus kita peneliti apa yang bisa digali dari misalnya kita kembali lagi Mengkonsumsi apa yang bisa mereka dapatkan dari kebun mereka sendiri Itu hanya berjalan 3 bulan Terus kira-kira sebenernya dari awal saja kita sudah berpikir gak bisa merubah kultur memakan masyarakat dalam 3 bulan Itu pun sebenernya sudah cacat dari situ Tapi kembali lagi seniman dibeli kewenang, dibeli uang juga untuk melakukan proyek itu Terus hasil-hasilnya dan itu menurut saya terlalu ambisius programnya dan hasil-hasilnya juga gak menang Jadi misalnya kita melihat bahwa seni aktivisme ini tujuannya mengubah masyarakat Tapi itu yang selalu diukurkan Tapi sebenernya cara mengukurnya pun standarnya gimana ya Tentunya apa ya buat mengukurnya gitu Karena kalau misalnya LSM, NGO mereka punya cara ukuran yang bagus juga Yang juga problematis cara mereka mengukur gitu Tapi disini juga kita juga gak bisa Karena terus kalau misalnya masyarakatnya mana gak berubah juga kan Itu kan juga terus putus asa juga Tidak harus berubah itu gak harus bisa diukur begitu Itu problem-problem yang harus dipetakan dalam seni dan aktivisme Bagaimana sih sebenarnya cara mengukur berhasil sebuah program Kalau menurut saya yang juga membedakan Mungkin sedikit agak melompat dari pertanyaan yang tidak Tapi ini juga bisa jadi satu bahan yang kita refleksikan bersama ya Yang membedakan juga ada peran organizer atau peran kurator Itu mungkin kalau di rumah sama semua gak ada Ya seniman berangkat aja dengan pertanyaan biologisnya sendiri kan Karena ada keinginan untuk menjadi bagian dari sesuatu Tentu apa Kalau sekarang kadang-kadang seniman itu bekerja berdasarkan order kuratornya Jadi mungkin kasus yang di BPR tadi tidak secara langsung berapa Tetapi organizernya semacam Semacam sudah punya pandangan bahwa seniman harus melakukan itu Saya kira ini juga didasari pada Ini ya Satu apa sih Satu kritisisme terhadap peran seniman sendiri Selama pas ke order baru itu tadi Jadi sekarang seniman setelah tidak ada musuh bersama Setelah tidak ada aktivisme itu harus ngapain Apa cuma di studio, bikin karya, jualan, pameran Lalu hidupnya selesai Kisah dari masyarakat Ini kan situasi ini cukup berlangsung lama gitu ya Sampai kemudian ada keinginan Gimana ya caranya melibatkan lagi seniman dalam gerakan-gerakan sosial Dan ada juga kemudian kurator-kurator yang punya pendekatan seperti itu Lalu ada funding-funding yang datang Jadi kemudian itu jadi lebih kompleks Karena seniman sekarang sudah datang dengan kesadaran bahwa kalau kita bekerja dengan komunitas Kita akan bisa melamar co-funding Nah itu kan dulu keadaan dikasih ya Itu kan dikomodifikasi dari nilai bagian Kerja-bekerja yang kayak gini Jadi ya curansi sendiri di seni Selain yang lebih besar Ya mungkin kalau dari pengalaman saya Memang kalau bekerja dengan LSM Itu ya memang mereka sudah punya program kan gitu ya Mereka sudah dan setiap itu lebih Misalnya kalau saya ini kan dua LSM ya selama ini Misalnya dengan Plan Internasional Ya programnya anak-anak Yang ini juga dengan World Vision itu Yang Wahana Bisi Indonesia juga dengan anak-anak Nah kalau saya, saya siasati Jadi ya oke saya menggunakan ukuran-ukuran mereka Tetapi cara kerja saya, cara kerja saya sendiri Jadi ini yang selama ini saya siasati itu seperti itu Jadi targetnya LSM Tetapi begitu saya sampai di lapangan itu adalah saya sendiri Jadi cara kerja saya sendiri Nah cara kerja saya sendiri itu kan berdasarkan pengalaman ya Pengalaman saya di Bumbun itu Jadi yang pertama-tama kalau seniman mau terlibat dengan masyarakat Memang ya seperti tadi Masyarakat bertanya gitu Kamu ini pekerjaannya apa? Seperti dulu kan begitu ya Pak Muli ini pekerjaannya apa? Guru gambar kan gitu ya Begitu guru gambar ya saya diberi peran di masyarakat sebagai guru gambar Dan disitulah saya mulai masuk dengan anak-anak Nah masuk ini kan kalau sekarang Kesadaran saya kan ini metodologi namanya kan gitu ya Entry point itu masuk Jadi begitu kita sudah dekat dengan masyarakat Kita bisa masuk Ya sebetulnya kita bisa merancang Kegiatan dengan anak-anak Jadi selama ini yang saya lakukan biarpun saya dapat order dari NGO Tetap di lapangan nol lagi Nol lagi Karena begini pengalaman NGO sekarang ini NGO hari ini direkturnya Mbak Alia misalnya Ini bisa loh Mbak Alia itu sambil jadi manager itu dia cari apply yang lain gitu Jadi hari ini dia misalnya programnya pendidikan Besok itu ini sudah di UNICEF gitu Diganti oleh orang lain yang sukanya kesehatan Saya kan selalu bertengkar itu soal-soal seperti itu Sekarang NGO itu kan lapangan pekerjaan Lain dengan tahun 80-an itu masih ada mansur pake Kalau sekarang itu NGO hari ini itu di UNICEF Besok dia bisa di Apa Bisa di mana lagi Bisa ke ini Ke Bangkok Bisa ke mana gitu Nah yang ditodong itu siapa Kan gitu Yang ditodong kan saya yang ada di lapangan kan gitu Saya yang ada di lapangan Makanya yang terakhir ini Itu saya Saya hanya terakhir ini hanya di tiga wilayah gitu ya Maka saya menggunakan dengan program pilot project Pilot dulu Nah pilot ini mensyaratkan kita harus live in Live in selama 3 bulan, 4 bulan Nah jadi ya sama kalau kita live in ya orang pasti ini siapa kan gitu ya Kalau ini siapa Terus kamu disini ngapain gitu loh Maka kalau kamu ngapain berarti kamu harus punya peran Nah mereka akan memposisikan kita sebagai apa Nah dari peran itulah posisi yang diberikan ke kita baru Kita bisa masuk bersama-sama Tapi kalau tiba-tiba ini ada masyarakat Terus tiba-tiba datang Pak besok ini akan ada misalnya itu ya Apa Pola makan lokal misalnya gitu Nah setiap hari mereka ini makan indomie kan Itu tiba-tiba kita ngomong Kita punya ini lahan gini-gini bisa kita pakai ini Jangan-jangan kita sendiri itu Kita tidak melakukan seperti itu Nah ini kan terjadi Jadi kita hanya jalan berdasarkan apa itu tadi kan Orderan tadi kan Nah ini yang Jadi tantangannya itu sebetulnya kompleks ya Tantangannya itu pertama di kita Kemudian jangan-jangan juga di LSM-nya ini bermasalah gitu Karena saya sudah gak percaya sekarang LSM itu bener-bener untuk pengembangan masyarakat itu Karena ya itu tadi hari ini tuh manajernya Mbak Alia Mbak Alia senangnya ekonomi dia programnya tiba-tiba besok ganti Besok tuh bisa ganti loh Dia apply tuh gajinya lebih tinggi dia ganti Ganti Ya ganti kan gitu Sementara saya tuh yang di ini Yang langsung berada sama teman Nah kalau saya ikuti manajernya hancur gitu kan Makanya sekarang saya siasati Jadi saya siasati Jadi kan kalau Ya karena saya punya pengalaman gitu Jadi kalau dulu saya di desa susah kan gitu ya Karena harus beradaban dengan militer Dengan LSM sekarang saya bisa masuk dengan mudah kan gitu Nah saya gunakan itu kan gitu ya Karena mereka sudah izin ke Depdagri semacam itu ya Mereka punya wilayah Dan mereka punya uang Ya sudah itu yang saya gunakan Nah kesempatan di wilayah dan uang Itulah yang kemudian dimanaj di lapangan bersama-sama dengan masyarakat Jadi Ini ada contoh Ini di mana di Landa ya Landa itu Sumatera Barat Di desa Singkawang Di landak Terus kemudian desanya Pawis Nah untungnya manajernya ini Ini manajernya ya Ini manajernya ya Ini manajernya itu Dia karirnya dari bawah memang Jadi dari Apa itu CDC Itu community development itu Terus kemudian dia sekarang jadi manajer Nah waktu jadi di CDC sudah sering ke lapangan dengan saya Jadi makanya dia jadi Pak Markus namanya Dia sekarang jadi manajer Eh nah saya bisa Bisa nyuruh Bisa ini Terus minta jaminan Pak Markus disini berapa tahun Kayak gitu kan Kalau Pak Markus hanya satu tahun saya gak mau Nah dia bilang Oh saya akan minimal lima tahun Pak Berarti kan terjamin ini programnya Nah kita rancang bersama-sama Jadi ada dari pengalaman di Bumbun itu Kita menembak itu dua arah gitu ya Jadi yang dari pemerintahnya pusat dan di basis masyarakatnya Jadi yang pertama kita dengan Pak Markus karena pakai lembaga Nah itu enaknya pakai lembaga Kita ini istilahnya mereka itu open mind gitu Jadi mengumpulkan bupati Mengumpulkan camat yang ada di wilayah dampingan itu Untuk kita bersama-sama membicarakan tentang program Nah saya juga begitu saya kemas Waktu di Bumbun ini harus saya kemas lagi ya Nah program saya sekarang ini adalah edukasi pendidikan untuk anak usia emas Anak usia emas ini adalah entry point yang sangat strategis sekali Kita masuk ke masyarakat dengan tahap pertama itu pendidikan di rumah, ofis Jadi kita melebatkan keluarga dulu Baru ke center base Baru ke apa ke desa misalnya Di 0 sampai 3 tahun kita membuat pendidikan di rumah Itu sebetulnya pengorganisasian di rumah Dan memberdayakan orang yang ada di rumah Baru kemudian ke desa Jadi bagaimana kita melibatkan orang desa untuk membuat program Jadi pendidikan itu entry point bukan tujuan Nah ini kita open mind dulu Ini kepala Dignas di Landak ini ibu bupati sebagai ketua PKK dan ibu bunda Paul Itu maksudnya istri bupati Istri bupati Istri bupati Jadi kita tembak dulu kan gitu Kita tembak dulu Nah zaman Orja Baru gak bisa kita begini Gak bisa kumpulin orang-orang seperti ini gak bisa gitu Nah terus ini camat-camat gitu Camat-camat Terus kemudian Dignas-Dignas di kecamatan gitu ya Kita kumpulkan bersama Nah baru kita ngomong program kan gitu Jadi kan mudah Kita tembak dulu mereka kan Kita tembak gitu Saya bicara tentang program ini Nah kemudian masuk ke Ini akan dijadikan pilot project Jadi satu desa saja Jadi misalnya di WVI nya itu kan punya 50 desa Saya gak mau 50 desa di training kan gitu Satu desa saja sebagai pilot project Jadi kita memilih Pawes Kita pilih Pawes sebagai pilot project satu desa Sepuluh desa Sepuluh orang dari sepuluh desa ini kita training di desa ini Jadi pilot Nah kemudian kita memilih satu tempat yang ada di desa itu Nah itu yang tidak digunakan Nah ini ada bangunan apa Pertama saya tinggal disitu Kita bersama-sama programnya adalah mapping Jadi tahap awal ya sama sebetulnya untuk penelitian kita mapping Mapping tentang pemetaan tentang potensi yang ada disitu Karena target kita adalah pendidikan Misalnya di kurikulumnya itu kita buat sendiri Modulnya kita buat sendiri dengan basis budaya lokal gitu Jadi misalnya pelajaran menyanyi Siapa disini yang pinter nyanyi Pelajaran dongeng siapa diantara warga ini yang pinter dongeng kan gitu Siapa yang pinter peternakan, pertanian gitu Nah ini kita peta Nah kemudian kita ikutkan di dalam pelatihan ini Dan mereka bisa menjadi fasilitator Jadi ini anak-anak apa Kita kumpulkan Kemudian anak-anak Jadi semua anak-anak Mulai dari anak usia Kalau sekarang disebut dengan paut itu sampai ke SD Kita libatkan Kemudian ini orang-orang tua Orang tua kita libatkan Jadi prosesnya semacam ini Dan memang saya harus link in Karena Belum tentu ya Misalnya Hari ini saya baik dengan Mbak Alia Belum tentu saya ini baik betul Jangan-jangan punya kepentingan Nah kalau kita tidak link in Gak tahu gitu Jadi makanya harus link in Dan ngisir betul Dan ya harus mandi disitu Disini babi Disini kita mandi Di Kalimantan kan begitu kan Terus Ya kita tinggal disitu Sehingga kita betul-betul Mungkin juga misalnya Saya kan 4 bulan Itu saja masih salah Mempeng orang kan Jadi Hari ini Kelihatannya Selama kita disana Itu betul Ternyata begitu kita Saya keluar 4 bulan Saya dilapori Ternyata dia punya kepentingan Dia mau Ada lho satu Maaf ya Ibu-ibu itu ada yang mau jual Sekolah ini Untuk gereja Jadi ada gereja Korea Datang dia bawa uang Dan gereja Korea itu mau Membiayai Bayangkan di luar Di luar Ini kita Ada lho Gereja yang seperti itu Ada Yang mau beli itu Tidak ada Jadi Wah Pokoknya kalau kita link in itu Banyak hal yang Apa Kita dapatkan Mungkin kita mulai Ini Gedungnya difungsikan Kalau di desa kan namanya Paut kan gitu ya Pendidikan anak usia Ini Nah Begitu Ini fotonya Enggak ter Begitu kita sudah Nah ini kita Kemudian Jadinya seperti ini Isinya Ya Isinya seperti ini Nah Dalamnya seperti ini Ini kita Buat bersama-sama Jadi Ini yang kemudian Jadi Ini burunya Nah Kegiatannya ini Membuat apa Pendidikan Jadi ibu-ibu itu Mengajar anak-anak Usia 4-5 tahun Yang disebut dengan Pak Awu Tetapi kurikulumnya Kita buat sendiri Ini burunya Dan anak-anaknya Nah Kita resmikan Gedungnya Jadi seperti ini Dan ini semuanya Yang membuat Mereka Yang buat mereka Ini Ini waktu kita Resmikan Kita resmikan Ini prosesnya Jadi semua Jadi begini Ini pengalaman saya Kenapa kita Menggunakan Pendidikan Dan untuk anak Untuk anak usia emas Itu entry point Yang sangat Balas sekali Untuk melibatkan Semua masyarakat Jadi ini Bawah sadar Bawah sadar itu Ya Misalnya Ada satu ibu Punya anak Ya dia harus Bawa anaknya Kalau Besok kita tanya Ibu-ibu Bapaknya bisa gak Besok Misalnya Untuk kalau kita Mau bersih-bersih Bapaknya datang Kan gitu Nah ini kan pelan-pelan Melibatkan semua orang Jadi waktu kita Ini Bersih-bersih Atau persiapan Persumian Semua orang Terlibat Jadi bawah sadar Bawah sadar itu gak Gak terasa gitu loh Kalau terlibat itu gak Terasa Ini waktu Persumiannya Ini Persumiannya Jadi formal Terus Kemudian Waktu Persumian itu Kita undang Dari Kepala desa Kita minta Camat undang Camatnya pasti kan Bupatinya harus Undang kan Bupatinya anak ini Camat Bupati semuanya datang Kemudian ini Ibu-ibu Ibu-ibu yang punya Pokoknya punya Itu tadi Makanan lokal itu Jadi Langsung dijual kan Kalau makanan lokal hanya sehari saja Ya gak ada yang makan Tapi ini kan Jadi Makanan lokal nanti Di dalam pendidikan Gunanya untuk apa Itu kita sudah bikin di Ada detail detailnya Kita sudah bikin Satu set Krikulumnya Itu kita buat Misalnya makanan lokal itu Agar keseharian Dia masuk di dalam Misalnya Jam istirahat Anak-anak harus mendapat Makanan tambahan Nah makanan tambahan Dibuat dari apa Nah itu Jadi ada Ada Apa ya Regulasinya gitu loh Dan kesehariannya Nah ini Waktu Perseniannya Ya Bupati Harus makan makanan lokal Dan ini Bupati Gorong semua ini Gorong Jualannya Ibu-ibu itu Jadi Ini terus Kemudian Setelah ini Selesai Selesai itu ya Ini slide nya Enggak ter Ini Nah Kita kemudian Lapor ke Kepala Dignasi Jadi Kita Dengan LSM nya itu Bagaimana Misi Dignas Agar kita beritahu kan Bahwa Ini sudah Ini loh Pak Sudah ada pilot project Ini Saya misalnya Terangkan Seperti ini loh Pak Ini Krikulung nya Ini Apanya Modul nya Jadi kita sudah enak menemui Dignas pun gampang, jadi tidak harus saya hunduk-hunduk, harus lapor sampangnya, bukan. Jadi kita sudah tahu, dikenal, ada pilot project, karena tadi sudah ditembak sejak awal tadi, jadi dengan open mind tadi. Itu masuk dengan Dignas, kemudian ini ada pilot project, apa yang akan dilakukan Dignas. Nah waktu itu dia menyatakan Dignas akan mereplikasi pilot ini ke 152 desa. Jadi kita hanya buat 51 pilot, nembaknya 152, nah itu efektif sekali. Jadi ini sudah bukan urusan LSM lagi, LSM-nya tinggal kan juga. Tapi bagaimana kita bisa itu tadi, mulai dari masyarakat sampai ke sektor ini. Nah ini pengalaman saya, ini gak sesederhana ini sebetulnya ya. Itu perlu waktu hampir 20 tahun kan untuk hal semacam ini. Jadi sekarang saya ya mulai kegiatan ya memang salah satu syarat yang paling berat itu adalah Lifkin. Itu syarat yang berat. Karena kalau dulu Lekra kan menyebutnya ini turba, tapi turba itu gak seindah yang ditulis sebetulnya gitu. Jadi turba itu, misalnya ini ya di tempatnya Lena ini ya di Bamena itu. Saya juga dikerjain sama temen-temen. Jadi kamu coba masuk ke one mama-mama ini ya. Saya masuk ke one, one itu rumah. Rumah yang perempuan, mama-mama. Jadi rumah perempuannya kan dia agak memanjang itu. Jadi di tengah pendiangan itu pintunya ya. Di tengah ini pendiangan. Apa itu ya? Apa pendiangan? Tahu ya pendiangan. Terus kemudian tidurnya di sini. Pendiangan itu untuk masak. Untuk kalau malam karena Bamena ini dingin ya gitu ya. Jadi dia tidur di sini untuk masak. Untuk menghangatkan kalau malam. Di situ itu babi. Jadi tugasnya mama-mama ini. Kalau pagi-pagi ya harus melepaskan tadi. Melahirkan juga di situ. Karena melahirkannya kan dia jombok kan. Dia jombok. Karena saya pernah melihat itu. Jadi pas di satu ini ada yang melahirkan. Jadi nah saya masuk. Saya lihat temen-temen kan. Bawa kamera. Udah. Mahmul masuk aja. Mahmul masuk aja di dalam. Saya masuk. Kalau ada ini. Mahmul ketret. Ini begitu keluar. Coba Mahmul lihat kakinya. Ternyata saya keluar di kaki. Ini. Ini babi. Babi semua. Dan begitu saya copot darah keluar. Lift-in itu syaratnya ya seperti itu juga. Jadi. Kalau nggak lift-in nggak tahu. Tiba-tiba masa kita harus. Biar masyarakat berubah gitu. Nggak bisa. Harus merasakan hal yang seperti itu. Jangan-jangan. Persoalan ini kita bawa. Bukan persoalan mereka gitu. Jangan-jangan itu persoalan gitu. Sayang gitu. Saya aja mau. Mau bersama mereka aja nggak bisa kan gitu. Jadi. Ini sudah. Ini semua merah semua gitu. Juga yang gambar di dalam itu. Karena anak-anak kerong. Kerong itu daerah perbatasan dengan Papua New Guinea. Itu daerahnya lembab. Ada dua penyakit disitu. Yang penyakitnya permanen. Itu adalah ispa. Ispa ya. Pernafasan. Jadi anak itu rusak terus. Sampai mereka bermainnya itu. Ya kalau disana kan biasa ya. Mob gitu ya. Mengetawakan dirinya sendiri itu. Jadi. Kalau mereka mau menghapus. Apa ini. Usap ininya tuh. Pakai manah. Saya mau manah dulu. Kan gini. Jadi. Sampai mereka. Jadi pengen jog-jog itu persoalan sosial ternyata. Terus disana tuh ada namanya kaskado. Jadi penyakit kulit kelapen ya. Itu yang mengering, mengeriput dan melingkat. Wuh. Ngeri. Saya pernah kena malaria itu di NTT ya. Jadi karena saya tamu maka saya dihargai ditidurkan di satu bangunan yang permanen. Tapi di bawahnya itu lubang. Jadi saya tidur ya nyamuk semua naik dari bawah. Saya kena malaria. Jadi. Nah makanya syarat itu utama itu. Ya lift in. Nah waktu lift in memetah itu baru kita mengetahui persoalan-persoalan. Jadi gak bisa kita datang dengan membawa seperangkat. Terus masuk gak bisa gitu. Jadi ini pengalaman yang. Sekarang saya sudah punya ini apa ya. Di dalam. Kalau teman-teman mau minta bisa gitu ya. Tapi ada harganya. Jadi sudah punya satu paket gitu. Jadi saya sekarang sudah bisa menumuskan step-stepnya kan gitu ya. Terus kemudian waktunya. Sampai ke satu pilot project itu. Kalau di LSM harganya berapa bisa. Jadi karena itu pengalaman pilot ini. Kita lakukan tiga. Di tiga tempat ya. Jadi di Kalimantan Barat. Di Sungai Binyu. Kemudian di Landa itu. Terus sekarang di Kupang. Jadi di Sumai Binyu. Jadi di Sumai Binyu itu 125 juta. Untuk empat bulan. Jadi saya satu pilot project. Jadi kita bisa mengukur lagi. Oh kalau link-in biayanya sekian. Karena saya catat semuanya. Jadi makanya kalau saya sekarang dengan NGO. Itu. Nah kita harus punya bargaining position kan gitu. Oke saya punya ini. Grandi nggak? Mau nggak? Kalau nggak ya sudah. Nah selama ini kan nggak ada itu. Jangan-jangan kita juga nggak punya bargaining position. Karena kita nggak punya seperangkat alat. Barang-barang-barang gitu kan gitu. Jadi akhirnya kan kita mengikuti aja gitu. Jadi punya program apa kita ikut. Itu yang. Kalau saya kan karena punya ini. Bisa bermain misalnya kan gitu ya. Artinya begini. Program kita apa? Kesehatan. Oke kita masukkan. Program kesehatan. Apa kesehatan ya kan? Kita masukkan. Misalnya di dalam program paut. Itu kan ada. Misalnya satu minggu. Atau setiap hari periksa gigi. Setiap hari periksa kulit. Setiap hari periksa apa. Kita masukkan di program-program semacam itu. Itu tadi ya. Apa yang. Makanan lokal tadi. Nah itu kita masukkan di dalam. Penganeka ragaman makanan kan. Kita kemaskan. Misalnya setiap hari apa. Anak-anak mendapatkan. Penganeka ragaman makanan. Nah. Maka ibu-ibu di rumah. Bisa membuat. Tebun sendiri. Tapi kalau tidak. Kita datang. Ibu-ibu. Supaya kita sehat. Kita harus bikin makanan lokal. Dengan ini. Di ini. Udah siapa yang mau kan. Memangnya bapak siapa kan. Itu. Jadi ini dari pengalaman ini. Makanya kalau ini ya. Memang harus liftin. Jadi syarat utamanya itu liftin dulu. Dan kita mengetah bersama-sama. Tanpa itu. Apalagi. Yang sekarang ini. Yang program-program. Itu hanya tiga bulan. Itu. Kan mustahil ya. Rubah diri kita aja. Gak bisa dalam waktu tiga bulan. Apalagi merubah orang lainnya. Gitu. Jadi. Tapi ya itu. Ini yang juga. Banyak yang. Ya maaf ya. Yang. Biasanya step itu. Yang hilang. Yang hilang. Dan. Biasanya itu yang jadi masalah. Jadi. Sehingga. Eee. Tidak sesama. Itu tadi ya. Istilah setara. Tidak sesama subjek. Itu yang. Yang. Jadi kendala. Misalnya ya maaf ya. Kalau saya seniman itu. Ya kenapa saya sekarang harus berpakaian seperti ini. Ya supaya orang udah mengidentifikasi saya. Tapi maaf misalnya saya dengan penampilan yang lain gitu ya. Orang. Ini opo kan gitu. Masuk ke desa itu. Juga riskan kan. Jadi. Eee. Eee. Nanti kalau. Saya mungkin gak akan bisa ya. Presentasi lengkap. Itu. Tapi kalau teman-teman. Mau bisa email saya. Bisa ini. Jadi. Ini sudah. Eee. 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 Eeee. Eee. Eee. yang mengenalkan itu. Jadi waktu dia training itu, kita mengikuti training itu, dia pertanyaannya hanya segera, Pak Mul, saya ini janda. Saya punya anak satu dan saya itu paling benci dengan orang Jawa. Karena yang meninggalkan saya itu orang Jawa. Jadi menurut saya bilang, saya Jawa loh ya kan. Jadi saya itu sudah, pokoknya sudah negatif di mata masyarakat. Dia pertanyaannya, apakah saya bisa menjadi guru mengikuti trainingnya Pak Mul? Coba bagaimana jawabnya. Jadi dia mau menjadi guru, tetapi masyarakat sudah mencap dia, dia itu sudah janda, nakal, pokoknya tidak dipercaya. Kok tiba-tiba dia itu jadi guru dan mengajari orang-orang. Ya saya jawabnya, ya ikut aja lah. Kita senang-senang kok. Nah waktu dia proses, sudah ikut. Jadi saya tidak jawab macam-macam kan. Pokoknya ikut aja, ikut. Saya tidak bisa jawab. Ikut aja lah. Begitu jadi, terus dia mengajar. Nah dia itu pakai sepatu dari rumah menuju ke tempat mengajar. Diketawain sama orang-orang desa. Bayangkan, waduh saya ini kan. Itu bukan kita nggak tinggi-tinggi ya, nggak revolusioner. Hanya dia pakai sepatu untuk datang ke ini, wuh diketawain sama masyarakat kan. Tapi dia bertahan. Sampai akhirnya ini direzmikan oleh kepala desa. Kalau disana kan dengan pendeta dan baru pelan-pelan dan dia mengajarnya paling baik. Baru pelan-pelan dia bisa menerima dan masyarakat mulai menerima. Nah ini perlu satu hal. Jadi perjuangannya yang berat bukan di saya sebenarnya. Jangan-jangan di mereka gitu. Hanya untuk ikut training ini perlu perjuangan kan. Karena di masyarakat kan juga punya pandangan semacam itu kan. Nah ini hal-hal yang sangat sederhana gitu. Kelihatannya sepilih. Mungkin di mapping kita nggak ada semacam. Nah dia tuh pernah gitu sms saya. Ini pak sekarang teman-teman apa saya disuruh jadi koordinator. Atau apa pengasuh gimana menurut pak mulai. Ini udah jalan aja gitu. Nah kalau ukuran saya seperti itu. Kalau mereka apa masih komunikasi dengan saya. Kalau kegiatannya masih berjalan. Itu kan kalau di LSM kan nggak ada ukuran-ukuran semacam. Jadi live in itu yaitu membangun human relation. Akhirnya mendapatkan. Jadi itu transformasi yang paling berat sekali loh. Merubah. Itu kan kepercayaan diri loh yang kita rubah. Bayangkan dia sudah janda, punya anak satu, nggak punya suami. Bayangkan merubah itu nggak ada di otak saya juga kan. Di modul saya juga nggak ada gitu. Merubah itu ya. Nah ini kan ya human relation. Kalau kita nggak live in, kita nggak dengan mereka. Kita nggak buyonan dengan mereka. Nggak mungkin akan terjadi perubahan. Nah perubahan semacam itu kan nggak ada di LSM kan nggak ada ukurannya. Seorang janda menjadi guru itu kan nggak ada ukurannya kan. Tetapi itu kan perlu. Karena dia lah yang kalau nanti kita istilah kerennya kan. Dia lah agen of change-nya di masyarakat kan. Dia yang menjadi agen perubahan di masyarakat. Itu juga ada cerita juga di Wamena di daerahnya Lena ini. Ada satu pendeta. Mama Anjo namanya. Mama Anjo ini, saya nggak tahu ya. Itu di dalam struktur Katolik gitu ya. Jadi dia itu setelah ikut training mengusulkan membuat sekolah di Katolik. Sama pendetanya nggak boleh. Sama pendeta di Katolik nggak boleh. Ini sudah ada sekolah dari ini. Ingat gitu ya. Dia keluar dari gereja. Bayangkan. Dia keluar terus dia membuat gereja rumah. Dia membuat gereja rumah di sini. Nah waktu itu saya transit di Makassar gitu ya. Ada SCTV gitu. Di situ muncul dia ya. Jadi dia ada tempat dari pasir. Kayak ini ya. Keranjangnya dari pasir. Dia kasih pasir. Kemudian anak-anak bertumpul. Dia ngajari gambar di situ. Dia ngajari gambar dari pasir. Nanti ganti anak tinggal dihapus. Tiba-tiba dia punya ide sendiri untuk bagaimana efektif mengajar gambar tanpa menggunakan bahan dan alat yang ada di situ. Terus kapan ini juga ya udah lama itu muncul di kompas. Jadi nah justru seperti Mama Ancel ini. Yang kalau menurut saya ya ukuran-ukuran saya ya kalau ada Mama Ancel semacam itu. Yang muncul itu. Nah ini yang mungkin yang kalau dijadikan kalau secara garis besar sekarang ini NGO misalnya punya uang 1 juta ya. Ukuran dia kan 1 juta dimakan orang miskin berapa kan. Ukuran dia kan gitu kan. Kan begitu kan. Nah ya kalau saya tidak mau ya saya pakai arus idung-idung total dan kadang-kadang kalau di lokal itu kan misalnya untuk Mama Ancel karena dia pendeta ya saya pakai istilahnya. yang agak pendeta sedikit kan gitu. Saya menguatkan mereka. Kita nggak perlu banyak Yesus. Satu Yesus aja gitu. Nah Mama Ancel lah gitu kan gitu. Ini untuk penguatan dan itu juga ada di proporsal kan nggak ada. Kata-kata seperti itu. Tapi ya kalau kita liftin kita mendapatkan idung-idung terus mapping semacam gitu. Jadi itu tadi. Sekarang ini kita maunya apa gitu ya kan. Jadi maunya apa kalau dengan masyarakat. Kalau hanya sekedar 3 bulan ya dapatnya ya yang kuantitatif kan gitu ya. Tapi kalau ini ya harus liftin. Kalau di Kampung Ledok liftin gampang ya. Tantangannya nggak ada kan kalau di sini. Makan juga bisa ya. Ya itu mungkin untuk ini ya. Yang lain ada yang mau menambahkan yang pengalaman dari Bima misalnya. Bima ya. Bima itu NTP ya. NTP. Jadi saya ingin bagi pengalaman sedikit. Bekait dengan beberapa pengalaman yang memang saya alami kurang di atas belakangan. Karena pertama kali apa namanya. Dapatkan beberapa macam idungan sosial itu malah justru ketika di malam. Basic saya adalah seorang urusan dari isi. Ya bukan berbeda memang urusan si lukis. Si lupa ya. Jadi artinya kalau misalnya kita lulus dari isi pun. Saya cukup mengamini bahwa tidak ada urusan sosial yang diterapkan untuk kita untuk terjun ke masyarakat. Yang dicetak di isi kan. Bagaimana kita menemukan karakter. Membuat karya estetis gitu. Di dalam karya istilah lukis atau apapun. Tapi tidak ada urusan sosial yang memang dihasilkan ke kita. Untuk membuat kita terjun ke masyarakat. Ketika saya ketemu dengan beberapa teman-teman pengacara muda. Karena kan umur saya kecilan sudah habis. Ketika saya mengajarkan bahwa sudah mulai beberapa tahun kemarin. Padahal waktu itu saya pikir umur saya sudah tidak cukup lagi. Cuma saya cukup aktif. Karena saya ketemu dengan teman-teman yang masih cukup muda di kewakilan saya. Terus kemudian dia jadi mengajar muda. Terus kemudian saya diajak untuk turun ke beberapa tempat di BIPA. Kurang lebih mulainya tahun, misalkan dalam tahun 2015 itu di BIPA. Saya masih ingat kecil ketika sampai pertama kali di BIPA itu ada konflik perang. Taman Tanah Polisi Lalu Lentas dan juga BIPA. Jadi di sana itu sedikit sedikit kalau ada orang udah pasti bakar. Semboyanya bakar. Sedikit-sedikit bakar ya. Misalkan ada yang dari BIPA. Dan saya juga mengajar di taman siswa. Banyak kawan-kawan dari Indonesia Timur kuliah di sana gitu. Dan saya mengajar seni rupa di taman siswa. Yang jadi kendala saya. Ketika saya di minta tolong untuk jadi pemantai di sana. Saya kan ditanya. Disiplin ilmu kamu apa? Apa yang bisa kamu kasih? Kelarkan ke teman-teman yang ada di BIPA. Tapi memang di BIPA itu kan kalau kita ngomong seni rupa. Mungkin di Indonesia Timur ya. Saya pikir mereka sangat awam sekali untuk paham bagaimana. Karena seni rupa itu diapresiasi sebenarnya. Makanya sasaran saya malah sustru di kondisikan untuk memberikan jadi lead trainer. Waktu itu kepada guru SMP dan juga SD. Karena kan sasaran dari BIPA mengajarin kan sebenarnya malah sustru ditaruh di wilayah-wilayah semar dasar. Mereka bukan jadi seorang guru sekolah dasar. Tapi lebih menjadi seorang fasilitator sebenarnya. Karena kalau misalkan mereka di training untuk jadi guru sekolah dasar. Sampai ketika tidak cukup gitu kan. Karena kan mereka setelah lulus dari program pelatihan Indonesia Malaysia kan sudah 3 bulan. Mereka dikasih ilmu sebenarnya. Ini menemukan tentang bagaimana fasilitasi sebuah daerah terpencil. Ini tempat yang dianggap bersama Manis Basri dan Indonesia yang memang wilayahnya masih sangat mengalami ini apa namanya. Kekurangan guru-guru yang terampil gitu ya. Jadi betul-betul para sana sekarang ini dioperkan kesana gitu. Dan tiba-tiba pada giliran saya saya ini dihadapkan untuk membantu kawan-kawan. Untuk memberikan materi seti rupa. Makanya saya cukup-cukup sangat kesulitan ketika berada di sana. Karena ya memang sangat 0% sekali dalam sasarannya ke masyarakat ya. Yang bisa kita apa namanya luarkan apa. Makanya mungkin kemarin justru saya memberikan tatian bagi orang membuat media. pembelajaran kreatif dengan menggunakan simpen ilmu seni rupa. Artinya saya membuat sebuah apa namanya materi untuk belajar, untuk mengajar. Di terhadap guru SD bagaimana materi-materi belajar ini bisa berfungsi untuk jadi ya apa namanya materi mengajar di pelajaran tentu. Jadi kalau misalnya dapat mata pelajaran biologi bisa saja kita membuat aplikasi gambar berbentuk binatang dan lain sebagainya aja. Cuman kendalanya yang selalu saya pikirkan itu kalau kita masuk di wilayah NTP, Bipang, Bupang mungkin. Itu memang sangat masih kekurangan guru sirup pang mungkin menurut saya. Kalau misalnya kita cari materi di sana, apa mungkin yang bisa kita bawa ke siapa. Atau ketika orang jawaban datang ke sana, jubisan seni rupa, apa yang mungkin bisa mereka tularkan sebenarnya. Saya riset sedikit itu teman-teman dari, mungkin yang saya agak paling cukup militan adalah teman-teman ini bisa mengajar. Cuman yang saya tahu teman-teman ini, yang dari Sanjara Mudani jarak sekali, ada dari jubisan seni rupa, hampir-hampir tidak ada. Atau mungkin saya belum lupa, saya gak tahu. Tapi cuma saya, bila tahun-tahun ini banyak konggol dengan kawan-kawan itu, hampir-hampir tidak ada. Sarjana-sarjana si rupa yang masuk ke bila-bila daerah terpencil. Masuk ke 70 roti. Saya pikir itu hampir-hampir sudah berapa tahun. Di tahun ini, Bidima itu terakhir. Jadi besok sudah gak ada, apa namanya, pengajar muda lagi. Cuma dipuruskan oleh program pemerintah daerah yang mungkin menggaji para para Sarjana muda ini, yang dari Jawa ini, untuk juga pengajar di sana. Tapi itu yang masih lompos dari pemerintah daerah sendiri. Nah, makanya dari situ, saya selalu berpikir, apa memang mungkin, orang-orang seni rupa ini kadang-kadang agak susah. Misalkan dia di, apa namanya, dilarikan untuk uji sekali lah mengajar di wilayah Indonesia Timur. Kalau misalkan kita lihat di Jawa, di Sumatera, saya pikir cukup banyak itu. Urusan-urusan seni rupa yang mungkin bisa mengajar di sekolah-sekolah. Cuma kalau misalkan untuk di wilayah Indonesia Timur, saya pikir sangat terbatas sekali dan sangat sedikit sekali orang yang mau tersiru ke sana. Karena mungkin bisa jadi kalau pemahaman saya, misalkan kalau misalkan dia mengajar ke wilayah Selatan Besar, ya cuma jadi guru gambar. Bergambar yang mungkin tidak bisa memberikan efek yang lebih di lingkung sosial. Yang menjadi perhatian dari masyarakat di situ kan memang susah bukan orang-orang dari urusan sarjena seni rupa. Sarjena ekonomi, teknik, dan lain sebagainya mungkin memang seni rupa. Itu dianggap orang-orang yang bukan mungkin bisa berhasil membangun masyarakat. Nah, gambar saya sampai sekarang saya belum bisa menemukan titik temu ya. Kalau misalkan saya datang lagi ke beberapa tempat. Kalau misalkan saya ke Magelang juga memberikan materi yang sama. Di sekolah-sekolah dasar itu saya masih berpikir bagaimana caranya agar supaya ibu kita ini juga bisa masuk ke sana. Ngomong kosong kalau kita ngomong persoalan serupa modern, kita ngomong ngobrol itu di wilayah Indonesia Timur. Apalagi perutemuran mereka enggak tahu soalan yang bisa dihasilkan perutemuran di Jogja seperti apa. Kehebatan istimewan di Jawa seperti apa enggak tahu. Apalagi jurusan seni rupa. Dan makanya mungkin itu bisa jadi sebuah masukan buat saya sendiri ataupun juga saran dari Pak Mulan. Karena saya perhatikan dari Pak Mulan ini yang saya bisa tanggap cuma justru bukan mengaplikasikan itu yang didapat di STSI ASRI untuk menjadi seorang bergambar ya. Bahkan Pak Mulan ini bisa melebarkan itu sebenarnya. Nah itu kan pengalaman yang tidak didapat di ASRI. Itu sama sekali enggak ada. Wilayah kita masuk ke persoalan sosial itu di asumsi enggak ada. Sama sekali enggak ada. Makanya apakah mungkin memang bisa jadi kurikul di sekolah serupa itu diganti. Ataupun misalkan tidak diganti ya memang harus ada kesadaran sendiri buat para alumur sini untuk mempelajari ilmu sosial. Karena terus terang sampai sekarang ini saya yakin masih sangat bingung kalau sarjana silupa itu ditaruh di masyarakat. Mending-mending kalau dia ditaruh di sekolah dasar menjadi buru gambar. Titelnya jelas saja jadi buru gambar ya. Tapi kalau masa itu cuma jadi buru gambar yang satu minggu cuma mengajar cuma dua jam sehari ya. Dua jam sehari mungkin. Setelah itu dia tidak akan berjubung lagi ke masyarakat. Masyarakat biasanya cuma menggambar buru dan lain sebagainya ya. Ya menurut saya itu tidak akan memberikan efek yang lebih ke masyarakat lebih luas. Punjuan masyarakat itu kan kadang-kadang mungkin bagaimana ilmu yang kita dapatkan di program ini bisa berfungsi sangat praktis di masyarakat. Bisa langsung jadi gitu. Kita jadi seluruh pertanian kita terus berjubung ke masyarakat. Jadi kita kasih solusi ke para petani untuk menanam padi. Saya pikir cukup bisa jadi salah satu solusi yang luar biasa. Tapi kalau sarjana silupa cuma memberikan pelajaran penggambar di masyarakat itu. Saya pikir ya tidak ada banyak yang bisa didapatkan. Mungkin bisa diaplikasikan sesuatu yang lebih. Ya itu saya pikir juga jadi masukan saya buat teman-teman kita semua yang dari sarjana silupa itu mungkin harus sekali merasakan living tinggal dan merasakan konflik sekali-sekali di wilayah Indonesia Timur. Saya pikir itu penting. Di WST ya yang saya mengajar kita mahasiswa itu kurang lebih satu kelas. Setiap kali masuk ada kurang lebih 70 mahasiswa. 30 mahasiswa itu pasti berasal dari Indonesia Timur. Hampir-hampir dari Jawa itu sampai sedikit. Juga apa lagi? Kalau tidak Sumatera ya pasti 27 provinsi ada kita mahasiswa itu. Banyak sekali. Dan mereka kan lulus jadi seorang SPG. Sarjana silupa. Saya tanya kadang-kadang yang lulus yang kemudian kembali ke Papua gitu ya. Kamu belajar ketika kembali ke Papua kamu bisa belajarkan di sana. Ya cuma jadi bergambar di S.G. Sekolah dasar itu. Untuk terjun ke masyarakat di Amerika masih terbatas-batas sekali. Nah mungkin ini saya pikirkan. Kepulauan saya cukup panjang tapi mungkin bisa diapresiasi sama Pak Kuleono. Bagaimana sih? Pak Kuleono, Pak Kuleono justru melihat ketika terjun di masyarakat tidak harus bicara sendiri banyak. Di ilmu sendiri rupanya itu entry point aja. Mungkin ya teman-teman yang lain yang tidak pernah punya pengalaman kerja di masyarakat juga pasti tidak punya keinginan untuk membagi pengetahuan sendiri rupanya. Justru memang kita yang mungkin jangan-jangan kasusnya seperti yang Mas Mulyoro bilang. Kita yang belajar dari masyarakat di sana dulu. Kalau kita bilang kita belajar tentang ilmu sosial misalnya. Sebenarnya ilmu yang paling efektif mengajarkan kita. Itu kan justru pengalaman ketika kita terjun ke sana saya kira. Ini memang di satu sisi saya juga setuju. Kalau misalnya kita membicarakan sistem kehidupan itu juga tidak cukup adil atau tidak ada lepas lagi kalau kita belajar fungsi dengan sistem yang sekarang. Kalau di seni rupa kontemporer itu ada satu di pertengahan 2000 itu pernah ada. Memang satu pertemuan di Eropa sendiri mereka mengalami masalah yang sama. Dan masalah di Eropa itu kan kadang lebih mereka punya sejarah yang berbeda dengan kita. Tentu saja konteks masyarakatnya juga berbeda di sana mungkin lebih individual. Dan mereka tidak punya sejarah tentang keterlibatan masyarakat seperti apa yang terjadi di kita. Seniman itu sebenarnya orang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dulu yang disebut sebagai keterlibatan dalam masyarakat kan ikut kerja bakti, ikut rapat warga. Ini tidak dilihat sebagai individu seniman. Tetapi mereka setiap hari punya kontribusi dengan kerja bakti, dengan rapat warga. Itu kan tidak terlalu terjadi di sana. Nah itu pernah ada satu konferensi yang mengumpulkan sebagian besar dari dekang atau rektor-rektor sekolah seni di Eropa dan membicarakan ini karena mereka juga punya ketakutan gitu ya. Bahwa jangan-jangan memang keterutan atau lulusan-lulusan sekolah itu tidak punya kontribusi apa-apa di masyarakat. Kalau yang dipelajari adalah hal-hal yang sepatnya menurut teknis dan untuk membicarakan sejarah seni itu sendiri. Sebenarnya apa relevansi sejarah seni dengan apa yang terjadi dalam kehidupan sosial politik yang ke-2. Nah ini kemudian jadi semacam kejadian gitu ya diantara para pengelola sekolah seni di Eropa dan mereka mengubah kulit-kulitnya. Termasuk juga kemudian pengajak lebih banyak seniman-seniman yang punya pengalaman bekerja dengan masyarakat menjadi pengajar. Dan itu yang disebut sebagai titik balik ketika pendidikan seni juga mendorong masyarakat, mendorong seniman untuk terlibat dalam kerja-kerja masyarakat. Dan efeknya kita bisa lihat sekarang ini di Eropa sendiri banyak sekali ya program-program yang membicarakan seni dan publik. Atau bagaimana sebenarnya menciptakan seni publik. Atau kalaupun mereka mendapat kesana seni publik itu bagaimana membuat sebuah karya seni yang melibatkan lebih banyak narasi orang-orang. Mungkin kalau di kasus Mas Mool, narasi Mama Anca itu tadi ya. Jadi memang saya sendiri setuju bahwa di satu sisi harus ada yang diubah dari bagaimana seniman belajar di sekolah seni. Tidak lagi skill yang sekarang ini kita lihat tapi juga bagaimana seniman bisa respon ilmu-ilmu sosial. Tapi ketika itu terjun di, kemudian seniman terjun di masyarakat saya kira pengetahuan seninya ini sendiri cuma salah satu entry point aja. Tentu saja yang dipelajari Mas Mool di STSRI sebenarnya. STSRI. Sekolah di GIS di Grupa. Apa yang dipelajari Mas Mool di STSRI juga bukan tentang bagaimana mengajarkan bagaimana jadi guru gambar ya. Tentu saja di ketawain jadi guru gambar ya. Kalau dulu bukan mau jadi guru ya sekolah yang baik. Jadi tentu saja kita juga setuju bahwa gak perlu juga kita membagi pengetahuan kita tentang apa yang jadi disini. Justru setiap daerah saya sudah mempunyai cara bertembah sendiri-sendiri yang unik. Itu komentar saya. Yang lain ada yang mau komentar. Yang lain juga boleh loh yang tidak harus jadi rupa. Mau ini ada dari pertunjukan. Tadi yang Mas bikin wayang juga ada dari pertunjukan. Mau komentar? Ya mungkin saya ini. Jadi kalau tadi saya kebetulan NTT ini saya di Timor Leste gitu. Ya saya mempeng dulu gitu. Jadi mempeng ini berhasil sebetulnya NTT. NTT, NTT. Ini di Dili. Jadi di pas saya jalan-jalan di pinggir laut gitu. Nah ini kan dahsyat ini. Kalau kacamata saya melihatnya ini diinstalasi yang gila-gilaan. Betul kan gitu. Dan ini sangat simpel ya kan. Itu mereka yang buat. Nah ada hal-hal yang gini-gini nih. Jadi ya saya bagaimana ini menjadi media gitu. Jadi media yang bersama-sama di masyarakat bisa kita lakukan menjadi sebuah program. Jadi yang memang, ya mempeng ini sangat simpel, kerap dan ibu-ibu di desa bisa membuat kan gitu ya. Ini kan, coba ini ditaruh di itu, apa, room-nya saya tadi kan disana ya. Room apa, yang untuk, apa, di Cemeti itu ada room, apa, ruang untuk, coba karya-karya. Setemung. Setemung coba. Ini kan jadi setemung-setemung. Dikasih mata, gitu kan ikon bro. Dikasih mata dua itu. Sudah jadi kan ini ya. Jadi ya. Nah ini kemudian, jadi mempeng dulu. Saya ke sana, saya harus mempeng gitu ya. Mempeng dulu gini. Ini, oh gila ini kan gitu ya. Mempeng. Menarik kan. Nah terus saya ke, dan, maaf ya saya harus banyak muter gini. Karena lebih enak visual ini ceritanya. Jadi. Artinya itu, kalau cerita gini kan. Oh, enggak ada ininya ya. Enggak ada serunya. Jadi, ini saya dari Alor ke, ini mas, ke Pulau Rute. Eh, ke Pulau Pura. Di Alor. Ini kita berangkat. Berangkatnya seperti ini, kan gitu ya. Naik ini. Ini kelihatannya tenang. Tapi yang bahaya, arus. Di atas jam tiga, itu arus. Nah itu yang bahaya. Jadi, terlibat coba kalau terlibat. Seperti gini ya. Ini sore kita kesana. Nah, mau turun aja begini ya. Harus. Melompat begini ya. Jadi ini terus. Nah ini. Ini ibu-ibu yang bawa. Saya nggak, nggak kuat bawa. Pertama awalnya saya bawa barang-barang. Ternyata jalannya itu menanjak gitu ya. Dan turun gitu. Nah, seperti gini jalannya naik. Gini. Lift-in itu tantangannya seperti ini. Kalau cerita cuma lift-in di ledoan. Sepeda motor biasa. Nah ini. Ini mama-mama yang bawa kan. Saya diketawa ini. Nah ini. Jadi lift-in itu penuh perjuangan dan doa. Nah ini saya, K.O. Saya K.O. Ini dipotret sama teman-teman. Bawa diri sendiri aja ya. Kuat gitu. Nah ini trainingnya. Dan trainingnya. Kadang-kadang ya di rumah ini yang ada. Lantai seperti ini adanya hanya satu. Di rumah penduduk. Di gereja. Jadi ya kalau saya di sana ya. Bapak gereja. Ini adanya itu pahli gereja. Karena sering menggunakan training di gereja. Maaf ini agak bumer gitu. Jadi ini langsung ibu-ibu. Terus. Nah ini yang. Ini yang program lebih tadi. Jadi kita membuat di rumah. Ini kalau di asli apa yang tata ruang gitu ya. Yang ilmu itu ya. Jadi bagaimana di rumah ada taman gitu ya. Kemudian mengatur ini apa tempat tidur gitu ya. Ini si isi direkturnya itu juga ikut. Ini. Jadi kita langsung praktek bagaimana membuat pendidikan di rumah gitu. Jadi kita harus membongkar. Coba menata di rumah gitu ya. Yaitu yang kadang-kadang yang child friendly istilahnya ya. Bersahabat dengan anak. Jangan-jangan rumah itu desainnya untuk orang dewasa. Bukan untuk anak-anak. Misalnya bak mandi itu. Anak-anak gak bisa loh mandi. Karena tinggi sekali ya. Jadi ini. Coba kita atur gitu ya. Yang simpel-simpel gini. Ngatur pawon. Ngatur kabur. Ngatur di dalam rumah. Karena ini kan kita mau membentuk pola kan gitu. Pola hidup. Pola hidup. Pola hidup. Ini. Jadi mengatur aman. Ya. Mengatur ruang tidurnya. Jadi kita praktek-praktek dari seperti ini. Terus kemudian itu tadi. Menggunakan apa yang ada di sekitar kita. Itu yang tadi ya. Yang makanan apa itu? Lokal itu ya. Itu ya. Itu ya dengan praktek langsung gini. Jadi kerja-kerja semacam ini. Nah gambarnya anak-anak dipasang di dalam rumah. Jadi jangan-jangan gambarnya anak-anak itu gak dihargai loh. Di rumah. Dan dihagap. Karet-karetan. Ini coba anak-anak gambarnya dipasang di rumah. Jadi simpel-simpel sekali. Kita praktek dulu. Ini. Nah mulai menginstal. Kalau disini kan menginstal rumah. Jadi yang tadi. Yang kerajinan-kerajinan tadi. Mama-mama bisa bikin di rumah. Coba dipasang. Jadi kan. Pasang-pasang seperti ini. Jadi ini home base gitu. Seperti ini. Praktek-praktek di rumah. Jadi sangat-sangat sederhana. Mengatur-ngatur hal-hal yang simpel gitu. Mulai jadi tertata gitu. Jadi ini semua jadi sumber pembelajaran gitu. Tapi kan ini bukan kita tiba-tiba membawa sesuatu kan gak? Yang ada di situ. Coba kita gunakan ya. Nah ini kerajinan-kerajinan mereka. Nah mulai. Ini kan. Ini kan kejinan mereka ini. Nah mulai. Jadi akhirnya yang kerajinan tadi. Karena mereka bisa membuat. Tapi ada fungsinya. Itu kan seni rupa ini. Seni rupa. Jadi ini juga sudah seni rupa ini. Seni rupa. Kembali mainan mereka. Ini. Simple-simple. Sangat-sangat-sangat sederhana. Tapi keseharian. Nah ini. Akhirnya mereka sendiri. Dan itulah mereka yang jadi fasilitator. Jadi kita tidak membawa skill asri itu ke sana gitu. Tapi mungkin knowledge-nya ya. Knowledge tentang apa itu. Semih rupanya itu sebetulnya. Itu yang kita bawa. Jadi kita transfer knowledge sebetulnya. Bukan transfer skill. Karena mereka tidak punya. Itu ya. Ini gugur. Jadi akhirnya ini tertata. Jadi dari ini. Sudah sekarang jadi. Ini kan gitu ya. Mereka punya. Tapi tidak digunakan. Jadi ini contoh-contoh-contoh yang sangat-sangat simple sekali. Ini yang kita lakukan di rumah. Mulai kan. Jadi ya itu tadi. Berseni rupa bukan sesuatu ya. Yang akademik sekali. Tapi ya. Kita real. Mereka punya apa. Apa yang bisa dilakukan ya juga. Sehingga seni rupa menjadi keseharian. Kalau sudah di rumah kan. Akhirnya setiap hari anak-anak. Mengapresiasi. Orang tuanya mengapresiasi. Biasanya kan gambar anak-anak ditulis atau di apa. Diorek-orek. Paling sama orang tuanya diubah kan. Nah ini enggak. Mereka punya space di dalam rumah. Itu juga membongkar tentang bahwa rumah itu. Saya juga menyadari. Ternyata rumah saya itu juga rumahnya orang dewasa. Bukan rumah anak saya kan. Jadi. Mungkin itu ya. Jadi. Jangan-jangan kita mengajar gambar. Di sekolah. Terus kita kasih angka 9 untuk anak. Misalnya. Saya juga belajar dari Orde Baru kan. Kenapa Orde Baru bisa bertahan di kampung. Kita tahu. Itu. Ada konsep-konsep ini. Kebudayaannya juga. Dan itu sangat simple. Sangat segerana dan sangat keseharian. Dan itu dilakukan oleh Harmoko kan. Jadi. Oleh Harmoko. Kalau di saya yang disebut dengan home base ya. Kalau misalnya ini disebut sebagai sel rumah. Di rumah itu Harmoko kan. Golkar itu di rumah. Dulu zaman Orde Baru. Itu kan. Dia menyebut bahwa. Golkar itu harus. Dalam rumah itu. Poncow sepawon. Poncow sekuron. Poncow sepiring. Kan gitu ya. Jadi. Golkar itu harus. Teman satu diring. Teman satu tempat tidur. Teman satu. Apa itu. Apa ya. Satu. Gapur gitu ya. Nah. Itu satu rumah gitu ya. Terus. Kemudian di getek rumah itu dulu kan. Ditulisi PKK kan gitu. Terus. Kemudian chatnya. Neng kan gitu rumahnya. Terus. Kemudian. Gapuranya itu kan. Harus ada. Pancasila. LKMD kan. Nah. Ini satu rumah. Itu harus golkar. Satu keluarga itu harus golkar kan gitu. Dengan ikatan budaya. Kemudian kalau 10 rumah namanya Dasawisma. Kalau satu kampung berkumpul dan mendengarkan radio dan televisi. Yang namanya kelompok catir kan. Yang pindah tuh Harmoko kan gitu. Jadi Harmoko itu jangan-jangan. Ya. Sangat-sangat. Marxist sekali kan gitu. Karena dia mulai dari sel yang sangat tidak kita deteksi. Karena kalau dulu aktivis yang dilihat kan gerakan masaknya. Harmoko enggak. Yang sipel. Pecil-pecil itu dari sel di rumah. Dengarkan. Ini sel ini. Dulu kan begitu kan. Kalau di kampung orang harus mendengarkan. Jam berapa kan gitu ya. Itu harus jadi kelompok capir. Kelompok mendengar cacat pikiran. Kelompok mendengar calon pirsawan kan gitu. Itu harus ngumpul. Ini kan gitu. Harus Harmoko menunggu petunjuk bapak presiden kan gitu kan. Jadi bayangkan Harmoko itu dahsyat loh. Sebagai apa ya. Arsitek kebudayaan. Dahsyat kan itu. Sampai 30 tahun mereka berkuasa seperti itu. Dulu rumah kita kalau enggak dicat kuning. Enggak takut kan gitu ya. Karena tetangganya pencet kuning. Enggak harus kita cet kuning. Jadi saya analisis. Yang memang harus jadi pola. Harus jadi pola hidup gitu. Jadi kalau kita mau melakukan perubahan. Ya harus jadi pola hidup. Mulai dari rumah. Setelah terkecil kan rumah. Kalau kita baca buku teori kan. Oh serem-serem ya. Sel gitu ya. Tapi Harmoko enggak usah bikin buku yang serem-serem gitu. Tapi dia langsung masuk ke masyarakat gitu. Nah ini yang gumbis-gumbis gitu. Saya belajar dari itu. Saya waktu ke Timor Leste itu ya. Itu sampai sekarang masih loh. Jadi ada inklusi PKK gitu. Masih ditemukan. Terus LKMD gitu. Itu pernah ditulis oleh Ben Anderson. Tentang analisis itu ya. Tentang kekuasaan. Tentang hegemoni dengan sibul ya. Kalau kata teoretiknya gitu. Menurut Ben itu kan. Jadi dia menguasai itu. Jadi kenapa? Ya kita. Kalau selama ini kan. Memusuhi Orde Baru. Kalau saya coba belajar tentang Orde Baru. Kenapa mereka bisa bertahan. 32 tahun dalam bentuk kebudayaan. Ya itu ternyata. Harmoko itu. Kalau ahli ini strategi kebudayaan. Sampai ada gendeng-gendeng kan ya. Yang diciptakan oleh Rato Sabdo kan gitu ya. Bangun deso. Jadi enak gitu. Gak tahunya ya. Itu sama dengan genger-genger sebetulnya kan. Jadi itu. Itu. Titernya Harmoko kan gitu ya. Gak ideologis gitu loh. Kalau menurut kita kan. Gak ideologis gitu. Tapi. Itu langsung implementatif gitu. Jadi. Itu yang saya pelajari. Jadi kenapa. Program saya itu ada tahapan. Kalau enggak center-based ya home-based. Sama dengan itu. Jadi. Ya itu yang bisa kita lakukan. Jadi gak usah yang gede-gede dulu kan gitu ya. Yang bisanya di rumah ya rumah aja gitu. Di rumah kecil-kecil. Nah. Sampai sekarang kan negara ini masih dikuasai Golkar kan. Secara gila. Jadi. Seperti itu loh. Iya loh di desa itu. Kalau jaman itu kan. Ya kabarin. Mereka pasti jawabnya kan. Soeharto kan. Itu artinya ya. Karena sudah jadi keseharian. Enak gitu. Sudah jadi pola. Kan gitu. Jadi. Ya pengalaman seperti ini. Yang saya dapatkan. Karena saya live in. Gitu. Mungkin sehingga. Mengamati betul. Bagaimana rumah itu di desain betul. Oleh orang baru kan. Di rumah itu. Ternyata. Ideologis. Kita kan enggak pernah melihat. Rumah ideologis. Kalau ada warna merah. Terus ada malunya. Itu kan ideologis. Harmoko enggak gitu. Harmoko itu cat kuning semua rumah. Dulu kan begitu ya. Kalau kita lewat. Ini loh. Di desa-desa dulu kan. Kuning semua. Dari Magelang ke Jogja. Kuning. Pasti binggir jalan itu. Kuning semua. Itu kan dahsyat kan. Jadi. Ini yang saya praktekkan seperti itu. Begitu ini menjadi pola. Menjadi pola. Menjadi keseharian. Ya. Enak. Nah. Sekarang persoalannya kan. Bagaimana seni rupa menjadi. Bagian dari keseharian kan. Ada di rumah. Ada di dindingnya. Ada di dinding rumah. Itu kan yang enggak ada. Mungkin itu yang. Yang sipel-sipel gitu ya. Sipel-sipel yang keseharian. Dan enggak revolusioner kan. Maaf ya. Biasanya kan. Ada yang banyak yang gitu-gitu kan. Nah. Begitu kita sampai di lapangan itu. Ternyata yang begini ya. Yang ini ya. Ternyata yang kita ubah. Ini konstruksi berpikir. Konstruksi berpikir. Pola. Pola berpikir. Pola hidup. Dan itu yang kita ubah. Ternyata 3 bulan ya enggak bisa merubah pola hidup. Nah. Ini juga. Saya jadi ingat. Ternyata gambar itu juga ideologi. Saya dari Aceh ya. Sampai ke Timor-Leste. Itu anak-anak saya minta gambar. Itu yang digambar apa? Dua gunung tengah matahari. Kan gitu. Mulai dari Aceh itu anak gambarnya. Dua gunung tengah matahari. Sampai di Timor-Leste. Dan bunuhnya hanya satu. Orang Jawa. Gitu. Nah. Ini kan ideologis. Bagaimana agar ini. Berubah kan gitu ya. Agar anak-anak. Ya misalnya anak NTT. Ya bisa menggunakan dengan kotar kan gitu ya. Anak Papua. Dengan Nogennya. Anak Aceh. Dengan apa yang mereka miliki. Saya memulai itu. Dan itu saya masukkan di dalam curriculum. Jadi di dalam curriculum saya masukkan. Supaya menjadi keseharian. Jadi. Ini yang juga saya praktekkan dengan anak-anak defable yang di Jogja itu. Di kelompok perspektif. Ya. Di kelompok defable ini tantangannya lebih dahsyat lagi. Karena satu anak dengan anak yang lain berbeda. Apalagi maaf ya. Misalnya yang blind kan gitu ya. 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 Mereka punya persepsi sendiri tentang seni rupa. Jadi. Nah. Dari pengalaman ini. Saya coba membuka sebetulnya elementer sekali. Dari apa yang saya berikan di asli. Dari elementer. Yaitu. Tahap dari seni rupa. Itu dimulai dengan titik. Jadi kalau. Saya menggambar ya sudah titik. Dan titik itu bisa digunakan. Menggunakan apapun yang ada di sekitar kita. Bisa menggunakan batu. Bisa menggunakan biji-bijian. Bisa dengan. Apa. Tangan di pasir. Di apapun. Substansinya hanya satu. Tujuannya adalah. Stimulasi tentang mental. Rasa percaya diri kan. Kalau anak bisa melakukan. Karena problemnya selama ini. Dengan dua gunung tengah matahari itu kan. Itu meniru kan gitu ya. Meniru gurunya. Kalau gurunya. Gambarnya. Meniru gurunya. Gambarnya persis. Anaknya diberi sembilan. Dan di. Dikatakan. Kamu berdakar. Kalau yang tidak. Tidak persis gurunya. Dikasih angka enam. Dan dinyatakan. Kamu tidak berdakar. Kan gitu. Ya kan gitu. Sehingga itu. Pembunuhan. Masal kan. Untuk potensi. Jadi. Keliatannya simpel. Tapi itu ideologis. Gambar Mbak Gunung tengah matahari. Nah. Saya coba bongkar itu. Kenapa anak-anak. Tidak muncul kan gitu ya. Anak-anak. Saya mulai dengan eksplorasi titik ini. Jadi ya membebaskan. Membebaskan diri dulu. Dan. Menstimulasi percaya diri. Ya itu. Saya belajar karena. Psikologi anak kan. Psikologi anak. Jadi mulai dari UTT. Kemudian eksplorasi titik apapun. Dengan bahan lokal apapun. Baru masuk ke garis ini. Garis. Kemudian dari garis bentuk. Nah dibentuk ini ada tantangan nanti. Karena anak. Mungkin ada yang sudah belajar psikologi. Sudah tahu ya. Anak kan punya kecenderungan yang visual dan non visual. Nah yang tidak terdeteksi di SD. Itu kan anak yang non visual. Kan gak ada di SD yang ajarkan abstrak. Itu kan gak ada. Semuanya harus bentuk. Nah itu yang membuat terkotak juga. Tapi dengan elemen seni rupa. Dua kemungkinan ini bisa diakomodir. Anak-anak yang punya kecenderungan visual bisa kita akomodir. Anak-anak yang kecenderungan non visual bisa diakomodir. Jadi ini juga penemuan saya waktu di dalam proses itu. Saya juga kaget ini. Sampai di Papua itu 2 gunung tengah matahari. Sementara disana gak ada gunung kan. Gunung 2 pinggirnya. Ya kan gambarnya 2 gunung tengah matahari. Simetris itu ada sawah 2 di tengah jalan kan. Di Wamena gak ada sawah. Sementara di Wamena gak ada sawah. Ini pasti gurunya Jawa. Itu yang pengalaman itu. Makanya waktu saya melihat si Mama Ance dengan itu. Dia bisa leluasan. Jadi itu juga membebaskan fasilitator. Untuk percaya diri bahwa saya bisa ngajar gambar. Kan waktu training itu kan juga misalnya di PAUD itu kan juga ada pelajaran gambar. Mereka sudah menutup diri. Saya gak bisa gambar pakul kan gitu. Pasti kan begitu. Itu sudah satu brigade sendiri. Saya gak bisa gambar. Ya begitu. Kita beri tahapan-tahapan semacam itu. Mulai titik, mulai garis. Itu pun juga tantangan orang tua. Tapi kok ras diajari gambar-gambar kan. Cuman titik-titik aja. Orang tua juga ada yang gak sabar kan. Sama dengan sekarang kan. Dulu kan anak harus calistung kan. Itu Bas Widan ngomong jangan calistung. Baru orang memahami. Sama dengan gambar. Saya dulu aku memberi titik ya di tantangan gitu. Kapan gambarnya? Hasil gambar anak saya mana? Jadi sementara target kita adalah tujuannya secara psikologi untuk mental kaya diri. Jadi kalau saya refleksikan, ya memang kalau tip-in itu ilmu kita jadi keayaan. Jadi kita belajarnya memang di situ. Jadi belajarnya di realitas itu. Pemasalahan tip-in itu lebih menjadi hubungan sama warga lokal itu yang memang itu yang hitam. Dan sekarang bagaimana nge-becer-cerun jadi bilangnya, Apa namanya program seluruh tiga bulan atau seharusnya lagi deh program berikutnya. Gimana supaya program ini juga bisa dipakai kan dibawa sebagai CV-nya dalam portfolio. Nah itu kan juga satu permasalahan baru-baru lagi. Misalnya gimana dari program yang terjadi di satu wilayah itu. Supaya kita bisa membawanya ke... Jadi kayak ada tendensi untuk menunjukkan apa yang kita lakukan ke masyarakat yang lebih luas. Misalnya dalam ikut dunia seni. Itu juga menurutku permasalahan. Jadi kadang-kadang apa yang dibuat di sosial media itu lebih heboh daripada yang ada di masyarakatnya. Ya misalnya begitu. Jadi ya kalau misalnya program-program yang kayak UBIS yang kita sedangkan ya juga. Kita seniman-seniman yang sering melakukan itu pasti juga sadar. Gimana supaya tidak membawa... Supaya melihat permasalahan yang ada di sana. Bukan membawa. Maksudnya bukan ini dari kita yang ingin membenarkan atau membenih tahu. Atau yang iya ya. Yang bergaya tombol gitu. Tentang ketahuan. Tentang cara hidup gitu. Tapi kita juga melihat kayak waktu yang program pangan lokal gitu. Kita tuh memetakan apa yang mereka punya. Misalnya. Selewat bikin tombol masak yang pakai bahasa lokal mungkin. Nah dari situ kelihatan misalnya potensinya bahwa banyak UBIS-UBIS yang kayak Ganyong. Tentang apa dan yang lain-lain gitu. Terus kita berambisi untuk membuat mereka mengkonsumsi itu lagi gitu. Tapi kita gak mungkin kan misalnya. Harga itu. Itu kalau misalnya dijual lagi atau diolah itu. Hampir gak ada nilainya. Jadi ada UBIS yang komentar. Ya kalau UBIS-UBIS kayak gini. Saya pakai ini aja mbak. Pakan ternak. Dan kalau dijual 10 kilo. Makanya segilanya cuma tahun seribu. Nah. Terus. Apa namanya. Hal yang kayak gitu. Itu yang menurut kita jadi. Gimana ya. Selama 3 bulan kita mau mengajak mereka untuk kembali makan kayak gitu. Itu sementara. Pola. Iya. Pola yang ada. Pola yang ada kita juga. Bahkan kita juga gak pernah makan. Makan itu. Makanan itu sendiri gitu. Dan seringkali kita melihatnya dengan cara yang eksotis juga gitu. Dan itu menurut saya sangat bahagia tentang bagaimana menurut dia secara artis. Sama keluarga. Padahal kita terhadapnya eksotisasi mereka juga. Terus. Ya itu deh tegangannya gitu. Persoalan mahasiswa. Mahasiswa itu kan kelas menengahnya. Itu yang berat kalau bersama-sama masyarakat itu adalah mentransender diri. Melampaui realitasnya untuk bersama-sama dengan masyarakat. Itu persoalan besar gitu. Makanya kalau dulu itu istilahnya paling gampangnya ya kamu harus bunuh diri kelas. Nah ini juga bagaimana mahasiswa bisa masuk ya. Bisa sejajar kan harus gitu. Kalau istilahnya Arif Budiman kan mentransender gitu ya. Nah di masyarakat juga begitu gitu. Bisa terjadi karena gaul dengan mahasiswa. Tiba-tiba juga berpola seperti mahasiswa. Ini juga bahaya gitu. Nah ini bisa terjadi seperti itu. Jadi hati-hati. Karena ini kalau di buku apa itu. Bukunya Rere kan ada ya tahap-tahap konsentisasi itu kan memang ada. Jadi kesadaran palsu. Kesadaran yang kita inginkan kan kesadaran kritis. Jadi itu bisa dua-duanya di harus mengalami gitu. Jadi jangan-jangan mahasiswanya ini belum nge-transender kan. Masih kelas menengah saja. Jadinya eksotis kan. Masyarakat ini juga bisa. Itu yang saya diskusi dengan mas Eko itu ya. Mas Eko KDW itu. Kalau anak-anak dari KDW itu ke Sulawesi kan gitu ya. KKN ya. Dengan pola dia kan gitu. Dengan pola mahasiswa Jogja kan ya. Sampai di sana. Kita ikut-ikutan mereka ya gitu. Polanya begitu ini pulang. Polanya gitu. Nah ini kan juga gak bener ya. Artinya kan. Bagaimana sejajar kan. Jadi itu banyak yang terjadi ya. Jadi orang kelas bawah itu juga bisa ya tiba-tiba berubah gitu ya. Merasa kan. Merasa dia menjadi kelas menengah ya. Dan ini bahaya ya. Bahayanya dia gak realistis lagi. Ya itu tadi. Kita maunya makan-makanan lokal kan. Kita sendiri itu gak punya pola itu kan. Terus masyarakat juga polanya sudah di luar gitu. Ini kan jadi. 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 Singkat tahunannya boleh. Tiga bulan. Jadi. Saya senang ketika. Mbak Masyarakat. Mbak Masyarakat. Mbak Masyarakat. Mbak Masyarakat. Mbak Masyarakat. Gae- filmed Pkiem. Ya. Saya pikir. Nah. Sekarang ada sebuah fenomena. Di mana. Kemudian Ormas menginterpelasi suplastikur di sini atau pemerintahan yang akhirnya mengembiri proses kreativitas para seniman. Nah, bagaimana peningkapan Pak Muliono waktu itu terhadap keadanya salah satu? Mungkin, karena peningkapan yang terjadi sekarang baik kami dari pertunjukan, itu sangat terganggu secara kreativitas. Contoh kasus di dalam bayang, ini cuphead, ini apa kalau tidak dikembangkan. Nah, kami terpendala di situ, dan ketika membuat sebuah karya, taruhlah karya seni rupaya yang saya aplikasikan dalam rupaya. Oh ini seksi, ini semuanya kami tetap diri. Karena salah satu Ormas yang menginterpelasi suplastikur itu dan taruhlah pemerintah pun terinfluence dengan Ormas tersebut. Nah, bagaimana strategi yang pernah dilakukan oleh Pak Muliono waktu itu sehingga aman-aman saja. Sementara keadaan yang sekarang itu sudah benar-benar mengepos kami di sektor kesenian apalagi pemerintah. Dan kalau perlayaan kompleks ya, baik sastra, sumpah, semuanya masuk di sana. Kami merasa terkebuni oleh salah satu model yang dilakukan oleh Pak Muliono. Taruhlah tentang Ormas dengan pemerintah. Nah, itu bagaimana mengatasi. Seperti kalau buku di layaran, pasti emang makin cari-cari gitu kan. Nah, yang terjadi kan sampai pada tindakan repasif. Kalau tidak terjadi pada repasif dengan sebatas adu-argumen apa itu tidak jadi soal. Tapi kalau sudah pada tindakan repasif, ini dilakukan oleh Ormas tersebut yang mengatasnamakan salah satu kepentingan itu bagaimana. Apakah harus tertulang apa-macam kita harus dipendara di pulau dulu lagi atau apa-apa. Kan ngeri sekali. Sementara sekarang, kesadaran knowledge-nya semakin tinggi. Tetapi justru itu sekarang berbanding terbaru. Seperti itu. Kepala, apa yang lebih berbeda. Kalau berbeda, tidak. Dan apa yang lebih berbeda. Kalau berbeda, tidak. Jadi, saya sebenarnya tidak tahu mulai dari mana. Saya tidak tahu mulai dari mana. Saya terlihat, saya mulai dari mana saja yang sama saja. Bumul ini saya sebutuh, saya dulu melihat bersama dia di SDSR di April, Nasri. Itu tetap generasi saya dan Bumul itu generasi yang lahir dan hidup di zaman aku baru yang dua tahun. Sehingga kami, saya kira seperti itu, Bumul ini dia punya pengetahuan yang amat bersama dia. Baik tentang bagaimana represi baru-baru dan akibat-akibatnya. Yang sekarang ini semua hilang. Lalu, kini ada zaman yang campur aduk di barang-barang sementara yang lebih bebas melakukan apa saja. Tapi justru bilang koremas. Seperti seni pertunjukan yang dibilang syurik, mosrik, lalu ada warmas yang mengantar senama aku, aduk-aduknya Islam, baru bilang benar-benar seterusnya. Jadi, apa yang dilang sekarang ini adalah jiwa bangsa. Jiwa bangsa yang dilang ini, kemudian membuat kita tidak mampu mempertanyakan siapapun dirimu. Begitu kita ditangkap seperti Bumul, Papua gitu. Apa yang mau saya ajarkan di sana, saya kira tahu paling jadi berutama. Memang, tidak ada apa-apa yang bisa kita lakukan kalau kita berbasis bahwa diriku adalah seorang terdidik modern universitas di Jogja. Tidak. Tetapi begitu seperti Mas Murul itu melakukan, ketika datang dia tidak membawa pelakuan, tidak membawa suncan, tidak. Tetapi yang dia bawa adalah manusia itu bernama Woyono. Itu, bahwa kemudian dia di sana itu melakukan sesuatu, nah dia punya sesuatu. Dia punya pengetahuan seni rupa. Dan seni rupa itu adalah cara berpikir. Jadi, dikatakan pendapat, itu tradisional tentang cara berpikir. Kepada orang di Papua, di Timur Leste, bukan mengatakan seni rupa adalah. Tetapi, Bumul hanya memberi nama. Ini yang kamu bikin ini namanya seni rupa. Kalau dengan cara berpikir, nah gitu loh. Jadi, seni rupa Woyono adalah cara berpikir. Bukan muda berat. Berhasil di pertunjukan yang dilarang. Mesti kita mengidentifikasi diri lagi. Siapa itu? Siapa diri? Siapa diri saya? Siapa diri masyarakat kita? Siapa diri bangsa? Ini yang hilang. Ini jiwa bangsa yang hilang. Betul ini menjadi tidak segera. Secara gamblar, kalau kita gelar gitu. Ini yang larang, yang bilang sirek, musirek, apa semuanya. Ini agama, Islam, syariah. Syariah ini di sini, kalau seperti arkeologi itu, tanah ini dibedah, lalu ada lapis-lapisnya gitu. Ini hanya, ini zaman sekarang. Lapis di sini, kemudian Islam. Lapis di bawahnya lagi, Hindu. Buda, lapis bawahnya lagi, Hindu. Lapis bawahnya lagi, Payang, apa semuanya. Sudah ada di sini. Ini yang menjadi milik kita. Ini yang seharusnya menjadi modal dari jiwa bangsa. Tanpa ini, tidak bisa. Sekarang, kita hanya di sini. Tidak mampu menembus lagi ke akar-akar. Apa sebenarnya yang menjadi modal dari diri kita. Saya kira itu, yang banyak sekali menjadi persoalan, tidak hanya di dalam dunia seni. Budayaan. Tapi dalam kehidupan kita seharian. Bahkan sudah kalau di Papua kemudian, fundamentalisme itu juga, sudah mulai masuk ke kalangan Kristen. Sehingga di sana yang membakar Kristen. Di sini yang membakar Islam. Apakah ini kalau dikatakan? Bukan. Karena Islam dengan Islam, sudah bangun. Bukan. Jadi jelas. Bukan. Ini sebenarnya kekuatan anti-Indonesia yang bergedul agama. Bukan. Yang sedang. Mengintervensi. Bukan. 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 Tidak. Hanya. Ini sudah hampir setengah abad. Ya. Ini sudah hampir setengah abad. Dan masih setengah abad lagi. Dan menurutkan tiga kali lima. Kandungannya lebih banyak. Dan itu artinya ada beberapa barang laki. Artinya pertenturan kebudayaan seperti ini. hanya merupakan pihak tercih dari perubahan ini semua berarti itu anak panjang sehingga dia pun seperti bonggol ini bagaimana yang mengatakan budaya buatan manusia budaya lagi di seni pengetahuan pencerahan yang ada di Jujjah ini bisa menjadi cara berpikir yang menolak ke seluruh musantara yang sekarang bernamai Indonesia ini menjadi sangat penting itulah yang mendorong saya penjentak di sini untuk memiliki selamat pada untuk berlaku Terima kasih mas dimana titik ordinat seni rupa baik itu kontemporer atau yang disebut dengan apalah kosmo itu terhadap nation building sehingga tidak hanya sebatas karya berbicara karya tetapi ada hubungannya dengan saya pertanyaan ketika menghubungi pada ternyata saya tahu persis bahwa disitu permasalahan pelik bukan pada lapisan pertama saja hanya berbicara adama tetapi itu hanya sebagai gedung ketika kita lihat kajian budaya tidak berbicara tidak berbicara tidak berbicara tidak berbicara bagaimana titik ordinat yang itu mempengaruhi pada nation building sehingga ketika akan terjadi perang simbolik disana akan terlihat oh dulu hanya simbol ini saja mampu memerangi mampu berperang di sebuah arena dimana titik ordinat itu itu matur umur ketawa kita ini sebenarnya memang sesuatu yang dipancing atau gimana masbud sendiri dan kalau mungkin beda ya membandingkan dengan situasi yang terjadi di order baru yang judis dengan kalau ini kan lebih dipancing dengan konflik antar satu kelompok dengan kelompok yang lain juga masbud dan sebenarnya gagasan kalau kita melihat apa yang terjadi di bandung misalnya itu cukup menarik cara mahasiswanya melawan dan mereka melawannya ke polisinya sebenarnya yang datang bersama masbud itu termasuk yang cukup berhasil dibandingkan jadi dari pelaku seni sendiri selalu ada gagasan atau keinginan melawan bagaimana masbud melihat apakah strategi strategi yang sekarang ini tapi kan itu perlawanan jangka pendek kalau dilihat ya kan aparatnya datang orang yang melarang terus habis itu udah melawan oke gak berhasil tapi setelah itu apa gitu bagaimana mas kau melihat bagaimana kita punya lebih pertahanan jangka panjang nih menghadapi represen ya kalau dulu kan Marsinah ya pameran saya yang di larang itu kan kalau itu memang negara ya larang kan bukan Ormas jadi ya militer karena waktu itu yang larang Korem jadi ya kalau itu memang apa ya apa langsung negara kalau sekarang kan Ormas jadi dulu waktu pengalaman yang di Marsinah itu itu kekuatannya justru pada bagaimana aktivitas seni itu mempunyai penjaring penjaring ke teman-teman aktivis jadi waktu itu waktu kita di apa diutup Marsinah itu diutup justru banyak teman-teman NGO yang bukan aktivis ya aktivis yang bergabung jadi waktu itu kita kan bekerja sama dengan LSKPH KASUM Komite Solidaritas Sudah Marsinah kemudian LDA Surabaya waktu itu Munir jadi justru menguatkan itu dampak dari pelarangan itu justru memperkuat itu dan memperkuat jaringan teman-teman yang ada di teman-teman aktivis nah kalau sekarang ini kan kayaknya parsial jadi kalau kesenian dimusi Ormas selesai karena kelihatannya ini kecil dan ini berjalan sendiri itu yang kemarin di pameran ini ya Pak itu teman-teman aktivis kayaknya bernostalgia banyak yang datang jadi kemarin damai datang damainya Pak Arti datang ke sini terus kemudian siapa seligandas perempuan ini Tati Tati Krisnawati terus Erna banyak yang muncul di ini akhirnya oh ini teman-teman FBPU di Jakarta ngajak kamu untuk pameran di Jakarta FBPU yang akan nyelenggarakan kamu lapor ke Yamin ya Yamin ini yang suaminya siapa Neni ya yang dulu wapil bupati Sleman nah kalau dulu begitu gitu jadi kayaknya kita terkait gitu ya dengan pergan-pergan aktivis nah kalau sekarang kan jadi parsial kan jadi parsial nah ini kalau menurut saya bagaimana ini harus harusnya ini menjadi satu gerakan bersama itu yang yang saya gak tahu karena sekarang strateginya juga beda caranya juga beda karena misalnya disini lupa ya teman-teman misalnya ini dibuat ini juga aktivis kan gitu kemudian yang muda-muda itu seperti line pack semacam itu ya ini kan tapi kenapa ini parsial dan saya juga dalam pameran ini juga agak khawatir juga ya kayaknya di mungkin saya gak tahu di dampak pasar atau apa kemudian teman-teman itu jadi terkotak-kotak ya saya gak tahu ya sementara ya saya tahu Mbak Alia ini pameran ini aja datang kan gitu ya pameran ini datang kan selama ini datang saya juga datang kemana-mana di Jebjah ini saya sebentar lagi juga fasilitasi teman-teman difabel di Bentara Budaya saya masuk ke semuanya tapi waktu saya pameran disini teman-teman saya undang gak ada yang datang ternyata Mbak ya saya dapat informasi ya teman-teman di Jebjah terkotak-kotak nah ini kan gampang gitu di repress gampang gampang meminja gampang satu tentas tari ditutup gampang karena teman-teman lain gak ada yang mau mau backup nah ini saya gak tahu apakah ini akibat bombing kan gitu ya akibat pasar gitu ya sehingga seniman yang kaya dengan yang kaya dengan yang miskin dengan yang miskin kan ini kan gawat gitu ya ini saya gak tahu ini petanya Iban yang tahu di Jogja kan gitu ya jadi saya gak ngerti kan gitu ya nah di Jogja saya gak tahu peta persisnya tetapi kayaknya fenomena ini ada sehingga kalau kalau dulu saya dengan teman-teman penguatannya dan kita dulu memang saya juga diajari teman-teman disini oleh teman-teman FTPY FKMJ kita turun betul ke demo betul kan gitu jadi merasakan betul perlawanan itu secara fisik ya kita ikut demo jadi dulu kita waktu itu dengan ada prong datang kesini saya tidur di Rode saya dengan kukul terus jam 3 pagi dibangunkan oleh Atta koordinatornya ayo bikin poster bikin poster hanya setengah jam langsung masukkan kesini kita langsung ke apa stasiun kan gitu ya pakai tali rafia kayak gitu gitu nah jadi saya yang sudah gak kulihat diri saya sebagai seniman gitu itu udah sesama aktivis gitu disana kemudian kita apa langsung bikin statement teprong gak gitu juga kesempatan oleh temen-temen Jakarta oh ini di Jakarta mau demo ke DPR Arsenal apa saya lipatkan ya supaya terkonsumsi temen-temen jadi waktu itu terkait gitu ya nah disini nih bayangkan tau pameran aja itu terkotak-kotak gimana ya gampang ya ini kan ini kan jadi kalau misalnya wayang pentas ditutup temen-temen yang lain gak mau tau kan gitu ya biarin dulu ditutup kan gitu sehingga menghadapi yang isu yang sebetulnya jangan-jangan ini bikinan juga kan karena tugas negara gitu kalau dulu parsika itu langsung porem yang menutup porem yang menutup jadi dulu represi itu melahirkan kebersamaan kekuatan solidaritas kan sekarang ini enggak misalnya saya juga gak dengar loh kalau bayang di demo itu saya juga gak dengar kan gitu artinya ternyata juga kita gak ini lagi gitu jaring ini gak hidup lagi kan itu yang artinya kalau saya menghadapinya saya juga gak tau gitu karena petangnya juga sudah seperti itu ya terkotak-kotak semacam itu jadi padahal kekuatan sekarang lebih besar kekuatan ya padahal kekuatan sekarang lebih besar kekuatan yang merepresi atau bukan yang merepresi kekuatan masyarakat seni dan juga yaitu ini bisa secara muda secara kuantitas kekuatan kekuatan dan program sehari bisa lima lebih program perharinya tetapi juga benar karsial kalau ada masalah seni sendiri berapa kali contohnya kami membuat event performance yang politis pun yang nonton malah non seniman apalagi seniman yang yang lagi in apalagi gak merasa ada kebutuhan tapi kalau ada kurator yang isunya bisa mengangkat nama-nama gitu ngomong tentang apa diatang semua rebutan rebutan bertanya nah sekarang lebih bersatu dengan pasar zaman dulu lebih sedikit orangnya bersatu karena punya musuh yang sama hari ini kita tidak merasa punya musuh yang sama tapi kita punya kepentingan yang sama hari ini itu yang menyatukan punya kepentingan yang sama cuma bersatunya ya karena kepentingan yang individual sebenarnya tidak komunal dan merasa tidak punya musuh punya musuhnya adalah kemiskinan sendiri ketidak populeran sedih serius ketidak populeran sedih sendiri ketidak susahnya sedih sendiri kalau susahnya sedih sendiri juga tapi punya kepentingan yang komunal dalam hal itu memang kepentingan yang sama atau kepentingan yang muda itu terung bot karena kepentingannya mirip Jadi kalau mau dibongkar itu, kritik seninya juga tidak kesana, kritik budaya juga tidak kesana, dan senimanya juga tidak punya kesadaran kesana. Jadi lemah sekali untuk membongkar. Sebenarnya seni ini mau dibawa kemana itu? Sebenarnya yang menarik kan ada beberapa gerakan sebelum ini yang diusaha untuk menggabungkan banyak seni. Misalnya kalau kita melihat kampanye Jokowi itu kan cukup menarik ya, karena tiba-tiba seniman-seniman atau kelompok kampus mereka bergabung menjadi kolom berujan membentuk tetangga Jokowi. Yang diupayakan sebenarnya juga tetap beraktivitas setelah Jokowi berkuasa, membuat pini itu, orang-orang yang sama. Atau yang terakhir kemarin, anti KPK ini nama kelompoknya apa ya? Pak Tardin yang seni berkabung. Seni Indonesia berkabung misalnya. Tapi ya itu, saya merasa itu lebih sesuatu yang reaksioner berhadap sesuatu isu. Oke, itu tadi seperti yang Iwan bilang, mungkin itu salah satu ilusi kita atas musuh bersama atau ilusi kita atas tujuan bersama itu jadi hal-hal yang sifatnya dekat. Mungkin ini Jokowi, atau anti-konsumsi, atau sekarang paling total misalnya. Ya kan, jadi sesuatu yang sifatnya saya nggak tahu. Mungkin itu ideologis juga, tetapi jadi reaksioner berhadap sesuatu yang sedang berlangsung sekarang. Kalau tidak membangun sesuatu yang sebenarnya utopia bersamaan, kalau bukan mungkin menghancurkan, berbagus kan utopia. Semua orang mungkin tidak yakin itu bisa dilakukan atau nggak. Tapi membangun utopia bersama itu ternyata jalan. Kalau sekarang utopianya nggak ada lagi, pengennya sesuatu yang ada hasilnya. Kalau sebenarnya upayanya kesana itu ada. Aku melihatnya, bukan? Mungkin yang terbaik-terbaik dengan Indonesia di Kamu, atau terlambah di Indonesia di Kamu, yang sebenarnya nggak baru dan nggak banyak, dan cuma nambah dari perbatasan pengalaman saya. Ya, saya sepatat sama, salah sempurna. Kayaknya yang tadi di awal, udah gak di awal sih aku datangnya terlambat, tapi pokoknya yang aku tahu awal. Mas Mulia udah cerita itu, project-nya, soal terlalu berhasil kasih project-nya. Mungkin soal bersamanya adalah bahwa kita emang cuma punya bahasanya Iwan kepentingannya sama yang itu kepentingan individual, tapi sebetulnya itu juga misalnya takut diskin, takut sendirian itu kan sebetulnya khawatiran ya, maksudnya bukan ketakutan, itu kan sebetulnya hal yang sifatnya filosofis bahwa semua orang pasti takut miskin, semua orang takut sendirian, semua orang tapi kalau di seniman mungkin dimanifestasinya ke hal-hal yang dicoba dirilkan yaitu takut karyanya gak laku, takut kurang baul, takut gak disukai curator, takut gak punya inspirasi, takut gak dapat itu tapi pada dasarnya kita tuh berbagi ke persoalan yang sama dengan orang lain yang bukan seniman sebetulnya yang kalau saya coba bahasakan ya itu, sekarang sih ada lagi ini saya mempercayainya lagi ya, tapi kita memang kehilangan kepercayaan pada kekuatan besar kekuatan bersamen besar, jadi gak ada shelter, gak ada naungan yang membuat, karena tau itu sebetulnya itu sebetulnya apa hal yang sifatnya apa ya, eksistensial gitu loh bukan, tapi wujudnya seolah-olah formatis gitu, kayak karyanya gak laku, kayak apa, kayak nanti gak dapet istri, gak apa gitu kan apa anak tuh, gimana, apa sekolahnya kayak gitu, tapi sebetulnya pada dasarnya kita sama-sama punya hidup selalu sekalipun kita sudah kaya, sekalipun sudah bec, atau apa gitu, tapi tetep adalah hidup yang saya coba ini jadi balik ke tadi yang dibilang Mas Moryono itu, pertanyaan ini kan sebetulnya kalau di saya sendiri ya, kalau operasinya di saya sebagai pekerja seni saya sekarang juga memilih untuk menyebut diri sebagai pekerja seni, karena seniman itu terlalu karir gitu ya, maksudnya saya pekerja lah, saya hanya seni ya keliatan karena ketika saya bekerja gitu aja lah, kalau gak bekerja ya, bukan siapa siapa-siapa apa? sebagai pekerja seni Juga pekerja seni, jadi juru-juru misalnya tapi aku suka pertanyaan aku, juga tadi yang di Om Aba berisahannya, kesimpulannya yang dia tadi tentang proyek dia misalnya, yang dia bilang di Kimo, itu kayak gitu menurut saya untuk pekerja seni amai kayak dia gitu, menurut saya itu luar biasa, atau refleksi dia itu luar biasa saya balik ke tadi, yang saya kira memang soalnya adalah ketika kita cuma berpegang pada kepentingan individu yang dilalah sama, semua orang berpegang pada kepentingan individu dan ingin dan yang hanya digerakkan oleh hasrat memenik kepentingan individu itu pol-polnya, sak pol-polnya yang paling besar yang bisa kita kerjakan adalah bikin apa sih kalau di seniman itu kolektif gitu ya, teman sama-sama sebuah lah, bikin kolektif, bikin apa apa, 5 orang seniman, 10 orang, 10 orang, 10 orang, itu yang sama-sama apalah berbagi inilah berbagi kegelisahan gitu, dan merasa bahwa dengan ini kita jadi keperasaan lebih bisa lebih bisa meneruskan hidup sebagai seniman nah pada akhirnya, ini semua itu saya kira membuat refleksi saya, karena saya bekerja di Jogja, lebih banyak saya di Jogja Jogja ini menjadi seperti apa ya, istilahnya kelembung-kelembung aman gitu, yang terdiri dari kelembung-kelembung aman yang di, yang diciptakan oleh seniman-senimanya, apa yang dia, apa yang saya bekerja dengan orang-orang yang saya nyaman bekerja yang bahkan, tapi kita gak mau loh disebut kita sedang bikin gelembung gitu, karena kita bilang, loh ini kita tuh bikin kolektif sebagai cara kita menampang diri sendiri, diri sendiri kok gitu, justru teman-teman saya ini, itu orang-orang yang paling kritis terhadap saya yang tidak bahasa bahasi mengkritik saya, blablabla macam-macam lagi dan kita bisa dengan, apa yang, karena infrastruktur, kesenian, disini ini, apa, harus kita upayakan diri maka bekerja bersama kolom-kolom kecil ini akan membuat kita jadi, memungkinkan kita untuk bekerja misalnya seperti ini, nah saya, apa, termasuk itu, seniman-seniman yang zaman saya dan kemudian gitu, saya ngalamin 98 yang ngalamin reformasi, saya, apa, sudah kuliah waktu itu, tapi ya setelahnya itu, yang terasa adalah bahwa memang kepentingan-kepentingan individu seniman ini memang buat karir gitu loh, berkarir sebagai seniman gitu, karena memang demikianlah karena pertanyaannya memang ini dunia modern, lalu apa fungsi di dalam masyarakat modern ini, ya saya seniman, saya kurator, saya galerist, saya manajer apa gitu, saya apa gitu, dan kita menutih karir, dan saya menutih karir ini nah, dari yang diceritakan oleh, apa, Mas Moyono Saya merasa nggak cuma si gelembung ini, bubble ini, kemudian terasa sangat rapuh ya Cangkang-cangkang sangat rapuh, tapi juga ini kayak, ini nggak akan membawa kita kemana-mana gitu Ketika kita ada di dalam situ gitu, karena memang, tapi ini soal pilihan sih, ini memang ideologis bahwa yang memang memiliki karir gitu Karena kita sama, pertanyaannya pertanyaan eksistensial, aku tuh mau apa gitu kan, mau jadi seniman yang seperti apa kan sama Cuma, cuma ada, cuma bedai diri gitu, nah kalau yang saya berada di Mas Mul, kan memang kemudian pertanyaannya kepada saya ini Oke, saya bisa, saya punya, punya disiplin sedipan, tapi pada dasarnya ya saya muliono, ya saya ini, ya saya muliono Saya adalah ketika bersama istri, saya adalah suaminya ketika bersama warga di kampung saya, saya adalah warga di kampung Ketika saya menunjungi di Papua, maka kemudian saya harus bagaimana caranya bisa memahami koordinat saya saat itu, di mana-mana-mana Bagaimana saya bisa bicara, dan kemudian memang betul-betul seni yang dipahami, yang dikuasai oleh, yang tidak dikuasai kalau saya lihat, tetapi dipahami, dihidupi oleh Mas Muliono Karena saya tidak melihat Mas Muliono punya, punya hasrat penguasaan ya, gitu, masih menguasai apa gitu ya Mungkin kita juga itu juga pendidikan kita kan bilang bahwa, kita belajar sendiri lupa untuk menguasai sendiri lupa gitu, tapi Kalau yang dari Pak Muliono, saya tidak melihat hasrat penguasaan, tapi bagaimana ini menjadi cara untuk memahami keadalan gitu Dan persis disitu saya lihat ketika ada kerja, akhir-akhir ini semakin sering terjadi pelarangan-pelarangan gitu Itu saya melihat banget gitu bahwa seni kita, kami ini, lakunya itu, lakunya perangkat gitu gitu Jadi ketika, tiba-tiba, yang kita tahu tuh, yang maksimal ya, caranya gimana sih, supaya bisa mengakar gitu misalnya Kan kita dikontrak tempat ya pasti, dikontrak tempat, kecuali yang kaya pun udah bisa beli tanah dan bikin studio Tapi sebagian besar kan kontrak, terus bikin studio gitu, untuk kolektif atau untuk sendirian gitu, terus Selama ini kita merasa sudah cukup bergaul dengan cara misalnya nanti kalau kita bikin event, urusan parkir, urusan warga lah gitu Kalau anak-anak muda bisa nanti, terus kita ikut kok, gak tau sekali-sekali luar gerapan, gerapan RT Kita kaya gitu-gitulah, pokoknya menjadi nyumbang, kejebelasan, kaya gitu-gitulah, maksudnya menjadi warga yang gitu gitu Padahal Stimani itu kalau menurut-menurut Tanya Alia kan 70% waktunya untuk umum-umum ya Jadi gak ada alasan untuk gak punya waktu lebih jauh, berusaha mengakar di tempat dimana kita berada gitu Nah tapi ini juga soal lifestyle gitu-gitu, persis kaya gitu, dan saya kok jadi cerika tadi Mas Mulyono tuh cerita tentang kita gitu, gimana semacam cara-cara, metodologi untuk bagaimana kita sebagai pekerja seni gitu Bekerja dengan komunitas, tapi jangan-jangan yang perlu digarap nih kami sendiri dulu gitu, tolong kami dipetakan Maksudnya karena saya merasa mengerikan sekali situasinya gitu, jadi sangat rapuh gitu, bikin acara aja gak usah gitu Begitu diserang, dimulikin Terus dan gitu, dan tergagak-gagak menggapain-gapain minta suatu emang Ya, itu susah sekali gitu, jadi baru-baru gitu, padahal dulu membayangkan misalnya zaman juga dulu Bukalah gitu kan, kalau saya sih mungkin kuncikan saya yang paling deket, kalau ngomongin sesepuh ya, begel teater misalnya gitu Bagaimana itu bisa, dia bisa ada di kampung itu, dan ketika dia pindah ke Jakarta itu orang-orang kampung mempertanyakan, mempersoalkan, loh jangan pergi gitu Kalian ini bagian dari pertumbuhan kampung ini, blablabla gitu Anak dari, karena, apa, hadirat teater di sana, kesenian di sana itu ikut, ikut membesarkan anak-anak yang dilahirkan di kampung itu gitu Jadi sampai belakang anak-anak rantau yang kos, di sekitar sekitar kampung yang masih di batang tua ya Jadi semua orang punya kenangan tentang bagaimana kesenian, bagaimana, apa, orang-orang tua itu lah gitu Aku juga tidak sedang mengelus-elus dinosaurus ya, karena itu mereka bukan, belum punah gitu, masih ada orang-orangnya gitu Jadi, dan kayaknya memang, apa ya, perlu untuk melihat sejarah segi itu bukan cuma sejarah, apa ya, kalau di teater di pertunjukannya ada sejarah, sejarah realisme gitu, tentang gitu-gitu lah Kita, apa, mempelajari sanislavski, mempelajari gaya-gaya gitu, mempelajari bagaimana membuat, membuat, bagaimana teknik, membuat pertunjukan, tetapi juga mempelajari bagaimana seni pertunjukan itu pernah bekerja, betul di dalam masyaratannya Nah, itu sih, nah, dan dengan demikian saya kira ini, kayaknya kalau yang dibilang sama Mas Om tadi bisa jadi semacam sesuatu yang sangat bagus Tapi saya agar ragu bahwa, atau saya tertarik untuk melihat, bukan ragu ya, tertarik untuk melihat seberapa banyak teman-teman muda ini Saya kebetulan mau, apa, menutupi, menutupi apa, atau menginvestigasi lagi gitu, lebih jauh dalam konteksnya yang sekarang gitu Karena, gila, apa, saya tuh gak pernah, bahkan rapat RT itu gak pernah gitu Maksudnya, kalau kerjaan saya paling keluar dari rumah, terus nanti kalau ada tetangga, ibu tetangga yang bingung anak, sambil bingung anak, saya bilang, yaaah gitu Terus, terus pergi, udah cuma ini, saya tidak bertanya bagaimana hidupnya, saya gak ikut cawe-cawe, gak pernah berbagi makanan dengan bila, dan kayak gitu Waktu kita, Mas Sinah ditutup, setelah itu kan, tadi ada slide-nya itu, saya besar sama kukul datang ke rumah saya Mereka punya kegelisan juga, besok itu, saya besar yang akan ditangkap, sejanjian besok, kukul yang akan ditangkap Maka, kemudian, yaudah kita harus punya ini, jaringan, nah itu ya kemudian kita bikin jaker itu Tapi, ternyata justru membuat jaker itu jadi persoalan sendiri gitu Jadi, kita mau mencari solusi, justru solusi ini memberi persoalan, masalah Jadi, mas, jadi gini, tapi ini gak pernah muncul, jadi saya cakap, sorry ini sebetulnya persoalan internal kita juga Jadi, begitu kita bikin jaker itu, ini off the record sebetulnya Hahaha Jadi, kita kan di, waktu itu, kita di rumahnya kumpul kan gitu Disku Sintang itu, nah, yang namanya, waktu itu kan banyak, penggede-penggede aktivisnya juga Ya, ini mereka datang kan gitu, maunya ini underbow gitu Ini juga persoalan karakter, samsar ini kan orang datang ya, dia langsung reaktif, dia menolak, kalau jaker, underbow gitu Nah, saya ini kan orang Jawa, tepos liro kan gitu ya Jadi, saya gak bisa bertengkar seperti samsar, samsar langsung frontal gitu, langsung menolak kira-kira Sebagai underbow-nya PRD Menolak gitu, tapi itu masih embryo kan gitu ya, belum PRD Jadi, ini jadi masalah gitu, justru kita membuat lembaga ini jadi masalah gitu Masalahnya ya itu tadi, ini kok jadi seksi gitu loh, kalau jadi organ kan bagus gitu loh Tiba-tiba kita berkumpul ini kayaknya jadi organ bagus, karena kita punya basis masing-masing gitu Nah, ini jadi rame, kemudian pecah disetujuan, jadi jaker itu pecah Semsar ke Amerika kan waktu itu ya Kanada ya Saya balik ke desa kan gitu, nah tungkol Akhirnya hilang Jadi, jager itu dulu dibuat untuk memproteksi kita, justru kita bikin jager, justru trukul hilang gitu Itu kan blunder kan gitu, jadi kita juga, makanya saya sangat sebetulnya yang dikatakan Arief itu sebetulnya sangat substansial Karena ya seniman itu harus metransendir Nah, kalau saya ya secara psikologi, saya tidak melihat pukul sebagai aktivis, sebagai hero Nah, saya coba pukul sebagai kawan dan pukul secara psikologi Kita dulu, ya mungkin kayak saya dengan Halim itu yang dulu pernah bersama-sama Sama dengan penggel teater, itu sudah jadi bagian dari komunitas Nah, tukul ini sudah jadi bagian dari komunitas, sebetulnya Saya ngomong ke tukul, dari pengalaman saya di Marsina Kalau kita ditangkap itu yang bela harusnya tetangga kita gitu Harusnya tetangga kita, karena kita sudah bagian dari komunitas Nah, tukul kan tercerah abun dari akarnya kan Nah, dia naik kelas, ke kelas mahasiswa ke kelas aktivis, hilang Dan tetangganya tak pernah pusing, dia mau hilang mau apa gitu Nah, saya melihatnya itu, jadi kenapa kita tidak bisa melawan karena itu Karena kita bukan bagian dari akar komunitas Jadi, apalagi di Jogja sekarang kan sulit Itu tadi kan sudah Jadi, makanya gampang Apa, ada pertunjukan apa, dikasih isu kafir, selesai Enggak ada yang bela gitu Pertama karena, ya maaf ya karena mungkin tidak punya basis komunitas kan yang kuat kan gitu ya Yang kedua, ya kita sudah tidak ada itu lagi Itu, kalau Semstar masih hidup ya Itu catatan kita Catatan saya dengan Semstar Saya terakhir ketemu Semstar itu kan di pameran dia yang di Jadi, dia memeluk gitu Memeluk Naya dan dia tunjukkan foto di katalog itu Yang itu tadi Itu yang mau tren kukul gitu Jadi, Semstar ya harusnya kita itu bertiga gitu Jadi, Semstar ada menyesal juga Nah, sayangnya kan Zaman sekarang ini enggak ada yang mengkritisi itu Justru akan keluar film Akan keluar ini Jadi hilang itu Catatan pembelajaran Pembelajaran itu kan hilang Semua jadi hero kan akhirnya yang muncul kan Jadi, nah ini juga maksud saya Harus agak pembelajaran sejarah yang benar kan gitu ya Jadi, saya juga enggak tahu waktu itu tiba-tiba kenapa ada jakar di PRD kan gitu Jaringan kebudayaan Nah, kalau kita kan jaringan kesenian Juga Ini juga Nah, sejak Apa? Jakar yang itu kan punya Gelmar juga Iya Jadi, itu yang yang Makanya Dan Lebih sedihnya lagi ya Lebih ngerinya lagi itu Setelah kukul hilang Saya tuh perumahnya sipon Sipon itu black Ekonominya hancur-hancur Dan tidak ada yang support gitu Itu kan ngeri mas Kalau cuma ditutup itu enggak masalah Tapi kalau ekonomi keluarga hancur Dan begitu saya tanya Yang support itu siapa? Romo Mangun Yang enggak ada hubungannya dengan iri Yang enggak ada hubungannya dengan hero ego-hero Justru Romo Mangun yang support finansialnya kan Akhirnya baru teman-teman kan Jadi Itu Pembelajaran-pelajaran Jadi Sebetulnya ya Ya Kalau Seniman mau itu Ya memang harus menteran saya sendiri Itu kata kunci ya Kalau menurut saya Apa yang dikatakan oleh Arief Budiman Bahwa Ya harus sudah Bersama dengan basis komunitasnya Jadi Kalau Dulu Teater Kalau Dulu ke petang puluhan itu Ya imitnya Rendra Kan gitu ya Imitnya teater Apa Bengkel teater Sama seperti saya Pembelajaran saya Waktu ke Filipina itu Kita mau ke urban Ke urban gitu ya Ya yang harus ditemui Romonya gitu Kayak kalau kita dulu ke Codek Itu ya Romo Mangun Dia ada basisnya Nah ini yang Artinya kalau Kenapa sekarang dengan mudah Itu ya karena itu Jadi Jangan-jangan juga Seniman juga Jadi Juga mungkin Jadi artinya kan Situasinya Karena kan gini Saya juga Misalnya kan Pasalannya ya Seniman-seniman ini kan Sebenarnya Sedang mencoba untuk Bersih cepat dengan Dengan Situasinya Apa Sin-seni gitulah Hidayang Bahwa misalnya kayak Dia ditanya aja Di rumahnya Dalam satu tahun itu Berapa lama Gitu kan Dia jerset kan Bermana Bermana Rubang kemana Gitu-gitu Ada proyek apa Proyek apa gitu Jadi memang Apa ya Istilah Ya mungkin Apa Ya seniman sekarang kan Ada kebutuhan Untuk mobil Terus ya Yang seperti itu Yang memang Kemudian dia memang Tidak punya Yang ketanya pada akar Memang Ya mungkin Memang jadi Tidak punya akar Cuma persoalannya Kalau masih Kemudian Tetap punya Home base Dan kemudian masih berharap Dia bikin Semacam art space Di sana Bikin tulis tubah di sana Kayaknya kok Itu jadi Jadi apa Jadi gak bisa kan Jadi harus Harus dipilih Menurut saya Atau misalnya Saya gak tahu Adia gimana Menyiasati Kehadiran art Di sini Gimana gitu Posisinya Sementara Kalau kayak kasus Kayak survive Itu kan Baju itu Kemana-mana Maksudnya Dia pembergian Bola karya Tapi dia juga bikin Aktunya Artifisme Bekerja banyak Di sana Terus tiba-tiba Terus dia Jadi host Untuk acara Prefinis Itu yang Eventnya di luar Sendali dia Apa yang ada di sana 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 Seperti itu Itu jadi Seperti apa ya Seperti Kemudian saya merasa Kalau kami Seniman ini Jadi tidak Betul-betul tahu ya Apa yang Diinginkan Bagaimana Jadi Kita prick Tidak Sebetulnya Pajangan ya Ada catatan-catatan Misalnya seperti itu Bagaimana Pertama Catatan-catatan Tentang Psikologi Semacam itu Hubungkan diri kita Dulu kan Yang kedua Yang namanya Gerakan Itu juga Tidak selalu harus Secara Itu ya Bareng Rame Terus ini Nah Sebetulnya Yang saya lakukan Di berbagai pulau Itu Adalah Jadi kan begini dulu Ini juga Hasil diskusi Dengan Insis dulu Jadi kalau Ya sekarang Kita Reformasi Sebesar kita Siapa kan gitu Suwarto sudah selesai Nah Desain Berdari Orde baru itu adalah Kalau Ini dampangan Ininya Kalau teman-teman Ya Pembodohan kan Selama 30 tahun Konstruksi pendidikan adalah Pembodohan Nah bagaimana Kita Memkonstruksi kembali Untuk Ada masyarakat Kritis 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 Desainnya adalah Pendidikan Desainnya adalah Pendidikan Nah itu yang dulu Sebetulnya terakhir saya dengan Mas Mansur itu Untuk Mau membuat pilot project di Pacitan Adalah tentang Pendidikan Jadi Ya kalau kita mau Membuat generasi kritis Dan Kata-kata Kalau dulu melawan itu fisik Tapi kalau kita melawan Musuh kita sekarang adalah Kata-kata globalisme Terus Kapitalisme Dan gitu ya Ya Ini harus dilakukan dengan Cara pendidikan Ya gitu Nah Saya kemudian Mau pelajari tentang Acuan-acuan pendidikan Untuk Berfikir kritis Nah Jadi kalau saya melakukan Pendidikan di PAUD Itu sebetulnya Sedang Menanamkan Benih Konstruksi Cara berfikir kritis Atau Sederhananya Ini adalah Logika Jadi kalau dibongkar Dulu zamannya Ode Baru Pendidikan ini adalah Hapalan Tidak Untuk Pemikiran yang kritis Nah saya Melakukan pendidikan dengan entry point Masuk ke PAUD Itu adalah Dari konstruksi ini Dan ini adalah Untuk anak-anak usia emas Jadi yang pertama Itu adalah pengembangan Kemampuan berfikir Yang kelas A Jadi kelas A itu adalah Dicar Di Anak diajari untuk Cara berfikir Jadi keterampilan berfikir saja Belum berfikir Hanya keterampilan Jadi keterampilan berfikir ini Harus dilatih Nah Untuk melatih Ada Empat tahap Menjodohkan Kerasifikasi Memanggungan Manipula Baru kemudian Anak coba Dites Apakah Sudah bisa Berfikir Logika Yang terakhir Memecahkan masalah Nah kalau Di kelas A itu Anak sudah bisa berfikir Logis Sudah punya keterampilan Berfikir logis Baru kemudian Masuk di kelas B Untuk Menerapkan Cara berfikir logis itu Dalam bentuk Materi pelajaran Nah Materi pelajarannya adalah Bahasa dan Berhitung Kan gitu Jadi kalau kita proyeksikan Kita refleksikan Dengan Pendidikan zaman order Baru Calistum itu adalah Hafalan Bukan Bukan logika Jadi Calistum itu Hafalan Ini Ibu Budi Satu ditambah satu Ada dua Kan Itu hafalan Tapi Kenapa Satu ditambah satu Ada dua Kan gitu ya Di Aceh gak ada yang namanya Budi Kemudian Kemudian di Dulu di Timor Leste gak ada yang namanya Adanya Alfredo Kan gitu ya Gak ada yang namanya Budi Tapi itu kan dihafalkan Dan diseragamkan Dengan merah dan Merah hati Dan Nah Maka Yang terjadi adalah Masyarakatnya Masyarakatnya Dalam konstruksi Pemutuhan itu Selama 32 tahun Nah Yang harus kita Konstruksi Adalah Kembali Melahirkan generasi Yang punya basis Pemikiran yang logis Jadi Ini agenda Sebetulnya agenda ini Kita diskusikan dulu Di Insys Makanya saya Berstrategi Sebetulnya saya bekerja Dengan LSM Itu adalah strategi saya Saya gak punya uang Saya hanya punya amundisi Bagaimana saya menyebarkan Amundisi ini Keseluruh Indonesia Maka saya naik pesawat Namanya LSM Jadi saya dibayar ke Aceh Sampai ke Timor Leste Itu yang biayai mereka Tapi mereka gak pernah kontrol Ini namanya apa Jadi Ini strategi juga Dan Saya tidak Tiba-tiba menemukan ini Ini karena diskusi panjang Dengan teman-teman Kan gitu Sehingga inilah yang Saya lakukan Sebetulnya Ini kalau di frame Ya ini gerakan Namanya Tetapi Ya Misalnya saya pernah belajar ke Filipina Bagaimana biblical power terjadi Jadi Ya pelan-pelan Pelan-pelan Di basis Dan Ini yang kemudian Saya juga Jetset Pak Saya hari ini di Aceh Saya ini Nah Basis saya siapa? Ya Masyarakat local Dalam Ini kan Method dulunya Saya masuk ke satu desa Saya live-in Misalnya satu bulan Hanya satu bulan Satu bulan Misalnya kita Mepek Kita training mereka Itu-itu Ya saya harus pulang Genset lagi Nah Ini akhirnya yang menggerakkan Ini adalah Ya Kayak Mama Ance Ya Jadi Orang-orang yang ada di Komunitas Jadi Jadi Dan ini sekarang sudah Terumuskan Terumuskan Betul Jadi kalau Jadi Kita menghadapinya Sudah Perang kita Bukan itu lagi Mau ditutup Oh mas Ini bukan persoalan kita Ini bukan lawan yang Ini kan Misalnya kan Itu hanya Desain Desain Mau ada apa Jadi Agenda besar kita Adalah disini Jadi harus ada Agenda besarannya Sekarang Harus ada Agenda besarannya Jadi kalau Mungkin Sudah pernah ke NTT NTT Jadi di luar Jawa ini Hancur lebut Jadi Jadi kita ke Kalimantan Mau apa lagi Kemarin kita mapping Dukun mantra itu Hanya tinggal dua orang Karena Sudah gak ada yang dimantrain lagi Semuanya ganti ke lawa sawit Dukun mantra hutan itu Sudah gak ada Kemarin kita mapping Siapa Dukun mantra hutannya Tinggal dua Kenapa Ya gak ada hutan Jadi kita gak usah ngomong Tentang Babatan Bukan Kita Mepeng aja Sudah Itu sudah refleksi Persoalan Jadi Makanya Yang harus kita Yang harus Yang saya kerjakan adalah Ini Ini yang saya lakukan Setiap Apa Kunjungan Ke Fasilitasi Dari Dan itu Saya lakukan sendiri Jadi Lugisan saya juga Agak komersial Kan gitu ya Tapi saya Bukur dana Untuk jalan-jalan Untuk menyebar ini Ya saya makanya Kerjasama dengan LSM Jadi Itu Yang kalau Bagaimana kita bekerja dengan LSM Ya Pandai-pandai kita Berdening position Karena mereka punya uang Banyak sekali Itu yang Bagaimana Peran kita Posisi kita Jadi ya jangan melihat negatif Dulu tuh Kalau Mas Mansur ya Mereka tuh gak bisa berpikir Itu ya kita ambil aja uangnya Kalau Mas Mansur gitu Kita ambil aja uangnya Gitu Kita manfaatkan loh Saya kalau ke Papua Itu ya Itu naiknya Garuda Garuda itu bisa 4 juta Apalagi ke tempatnya Lena ini 800 lagi Baiknya saya gratis Naik pesawat Garuda gratis Terus tinggalnya di hotel Coba kalau saya sendiri Gak mau jawab Nah itulah Strategi kita Dengan LSM Jadi LSM jangan dimusuhi LSM jangan negative thinking Tapi kita Kita lihat saja Bagaimana Tapi kita juga harus punya Ini ya Punya Apa yang bisa kita jadikan Untuk bargaining position kan Saya pernah di contract Oleh World Vision Di Timor-Leste Itu 3 bulan Ke Timor-Leste Dan itu Susah ke Timor-Leste Ini Persoalannya lebih Mengerikan lagi Ya Jadi Di sana Korban Korban pengungsian Sampai hari ini Itu masih ada Dan sekarang Orangnya Yang Kemarin kan saya Hanya bisa masuk Di Timor-Leste bagian barat Itu sangat miskin total Karena mereka harus pakai Dollar U.S. Mereka gak bisa bertani Yang bertani Yang bertani itu kan orang Jawa Dan orang Bali Itu 79 itu Mundur semua Dan militer mundur itu kan Dengan bumi hangus Dihanguskan semua Kasusnya ngeri Punya Komen perusahaan Macam-macam Ya Dan yang saya training ini Semua adalah orang-orang korban Saya training Jadi Saya training ini Korban perusahaan Korban Agama Agama Jadi Ini agenda Agenda saya Ya Kita harus mengkonstruksi Apalagi Ada yang dari Koso Koso Sampai hari ini Healing belum dilakukan Dan itu Kasusnya juga besar Koso kan Saya masuknya Ke Tentena Karena Kovision ini adalah Kristian Jadi saya masuknya Tentena Tentena ini Kristen Koso ini Islam Bayangkan di Indonesia Masih ada seperti itu Loh Koso itu Islam Tentena itu Kristen Dan itu juga Kasusnya Gila-gilaan juga Jadi Pokoknya kita keluar Dari Indonesia Sudah Mengerikan Nah Bagaimana kita berperan seperti itu Kan Saya secara pribadi Lukisan saya Enggak terjual mahal Gitu ya Bagaimana saya bisa jalan-jalan Karena Biayanya besar Makanya saya Ya Masuk ke Ini Ke LSM Karena mereka punya uang Nah Saya diajari Mansur Ambil aja uangnya Ambil aja uangnya Ambil aja uangnya Jadi kita bikin proposal Lalu Kita turuti Apa Log frame-nya Input Output Outcome Impact Uang segini Dimakan orang miskin segini Mereka setuju Oke Jalan Sampai di lapangan LinkedIn Ya saya Di lapangan Nah Besok Pindah lagi Jadi menebarnya Seperti itu Jadi Makanya saya kemarin Ada teman-teman Share tentang Jatiwangi Saya bilang ke teman-teman Bikin pilot project Bikin pilot project Tentang apa yang sudah dilakukan oleh Jatiwangi Dikritisi Apa yang sudah dan belum Apa kelemahannya Dikari di mana Bikin Kemudian Modul Tawarkan ke NGO Bisa kerjasama Jatiwangi Bisa sebarkan Kemana-mana Jadi Sebetulnya Bisa dibuat seperti itu Apa ya Apa tadi Mayang Apa Jadi Jangan gelisah Hanya menghadapi Itu ya Tapi Bikin Persoalan di luar kita Masih Di luar Indonesia Di luar Indonesia Di luar Jawa Ini Masih Mengerikan sekali Tapi ketika LSM-LSM itu menghayat Mas Mulyono Mereka melihat Mas Mulyono sebagai Aktivis Atau sebagai Serima Dua-duanya mereka Karena saya misalnya Begini Waktu saya Jadi Saya juga memotivasi Untuk Sekarang LSM juga harus Punya perspektif Kegayaan Jadi kan begini ya Pernah terjadi Biasanya perdebatannya Itu kan Apa itu LSM itu kan Ukurannya sustainability Kan gitu ya Keberlanjutan Itu pertanyaan yang umum Tersebut Pemanfaat Itu Umum ya Pemanfaat itu kuantitatif Jawabannya Kalau uang 1 juta Yang makan Orang miskin berapa Yang memanfaatkan Orang miskin berapa Itu kan Biasa ya Itu jawab pertanyaannya Pasti Nah yang ini Yang umum lagi itu Apa itu Sustainability Keberlanjutan Nah Saya Memasukkan perspektif Ke mereka Kalau yang kita lakukan Kebudayaan Sustainability Itu adalah Bisa Misalnya Seseorang melakukan sesuatu Dan itu menjadi inspirasi Untuk orang lain Itu namanya sustainability Nah perspektif seperti ini Tidak ada Sustainability Misalnya Kalau ini Sejadikan maut Ini harus dibawah Dignas Biasanya Nah Saya memulai Memulaikan itu Memang harus pelan-pelan Dan Bagaimana kita harus punya Ini juga ya Bagaimana kita menjelaskan itu Nah sekarang Bahwa Ya saya menyatakan bahwa Saya seniman Saya seniman Dan Bagaimana Sekarang seniman Bisa menjadi fasilitator Dalam Ini Program-program Edukasi Ini kan juga Mereka juga kaget kan Ini gak punya ilmu Gak pernah kuliah di IKIP Ini kan Tiba-tiba jadi Ini kan Tiba-tiba jadi fasilitator Itu juga Saya waktu men-training di desa-desa Saya laki-laki Biasanya gurunya itu kan perempuan Ini juga harus saya jelaskan gitu Kenapa laki-laki bisa menjadi fasilitator Untuk ibu-ibu Itu juga harus Harus dijelaskan Karena juga perspektifnya masih itu Yang jadi guru itu harus ibu-ibu Ini juga harus Harus kita terangkan Makanya Di Ini Ini seperti Apa ya Ini kita tunggu lagi Misalnya 10 tahun Atau 15 tahun Nanti saya gak tahu Di Guamena akan lahir apa Di NTT akan lahir apa Nah Ini saya gak tahu Ini gerakan apa Menyebutnya Karena ini Betul-betul Gak ada yang tahu Kan gitu Dan gak terasa Gitu Tetapi tersebar Gimana-mana Pandesti 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 Seakan-akan kita kehilangan Root of Carter Atau akar keberdayaan kita Baik itu seni pertunjukan Maupun itu seni rupa Seni rupa Indonesia Karena Pengalangan saya Ketika Melakukan sebuah pertunjukan Di Waktu itu di Teatro Perdoning Di Venice Itali Kita mencoba Menyesuaikan Dengan iklim Yaitu Wayangan Tarian Dengan menggunakan bahasa Yaitu bahasa Inggris atau bahasa lokal Saya Justru malah ditolak Coba Tunjukkan Yang Indonesia asli Dan sebagainya Begitu kami menggunakan Yang asli Indonesia Mereka Standing at Lost Artinya apa? Ketika 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 Kita menggunakan Apa Sedikit Perut Atau akar tradisi Kita Itu Tarian Mulai Ditutup Dan tidak ada Yang Jangan Maka Sek Dibuang Ini Apa Misalnya Saat ini Pertama Karawitan Berjambang Bertheater Harus Menutupi Pertama Penggambar Harus Tidak Pulgar Nah Sementara Ternyata Ternyata Akar Perbanyakan Seperti itu 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 mulai Ditutup Lanjut Saya suka Sementara ketika ada, kita mau mengejar secara modern, jelas kalah dengan yang taruhlah berat, itu yang menjadi tulisan. Dari diri kanya opo, sehingga saya, sekalipun basic saya adalah di pertunjukan, tetapi masuk di sini-sini, oh konco-konco sini lupa seperti ini pergerakannya, konco-konco sastra seperti ini. Termasuk dalam langkah ke sini, oh saya miskin juga, langkah ini lebih bagus, oh kamu baik. Dan yukere tenang dengan komunitas yang ini, yang jadi beban pikiran, lanjut sopo siapa yang membutuhkan ini. Karena sejujurnya diri yuk iya. Dari pemerintah sendiri terinfluence dengan yang tadi, salah satu komunitas atau ormas atau apa. Ketika suprastikur sudah terinfluence atau terinterpelasi oleh mereka, dan itu jalur strategis untuk menutup keberian ini. Dan ini menjadi salah satu daya tarik kenapa saya ada di sini, karena dari api menanyakan apa motivasi kita datang di sini. Saya berusaha untuk melihat secara eskatologis keberian kita itu mau apa, dari tahun kemarin, dari yang lampau, sekarang dan yang akan datang. Jangan-jangan nanti keberian yang ada di sini semuanya sudah hilang akan datang. Itu yang menjadi tulisan, mungkin saya pribadi, atau teman-teman yang lain. Karena kebudayaan yang memang saya pikir harus dipakai di semua sektor, semua wilayah. Dan ada memikir kalau misalkan karena matkulanya dibawa ke tempat, lokasi dimana suktor ini didapat. Itu apakah bisa diapresiasi? Karena saya cukup setuju dengan, bahwa memang akhirnya serupa ini dijadikan cara berpikir gitu. Jadikan cara berpikir, terus kemudian yang saya apresiasi dari matkulanya ini kan berarti ada dua hal. Satu, berarti ketika berada di pelosok gitu ya, di daerah-daerah itu memang cara berpikirnya bukan seseorang yang ingin membuat karya langsung pergi di sana. Lalu kemudian malah susu-susu berada di sana itu berada ke sini. Nah, dua hal ini kan sebenarnya dua jenis, dua wilayah yang cukup berbeda. Bahkan kalau misalkan arah ini dibawa ke sana, saya enggak tahu apakah teman-teman di pelosok-pelosok ini. Kalau ada di sana, apakah juga bisa memahami. Nah, saya pikir itu mungkin bisa jadi memang ada dua, dua wilayah yang berbeda. Ya, saya ingin cipta upaya. Saya selalu harus masuk ke ini burudut, maksudnya biasa ingin upaya. Ada catatan, tadi apa ya yang diiriskan? Oh, budaya ya. Jadi kan begini mas, kebudayaan itu kalau menurut saya itu kan adalah pola kehidupan satu komunitas masyarakat. Artinya bagaimana dia menjadi pola. Dia sudah tidak menjadi kebudayaan kalau tidak menjadi pola. Pola itu dari kebiasaan. Makanya kenapa saya masuk di edukasi. Edukasi ini kan membentuk pola sebetulnya. Jadi sebetulnya kata sederhananya itu, kita membentuk pola dulu. Jadi misalnya begini ya, yang kita mau ngomong-ngomong kita harus kembali ke makanan lokal. Ya itu enak aja ngomong, tapi itu bukan pola lagi. Nah, bagaimana ini menjadi pola? Jadi kenapa pendidikan anak usia emas ini sangat strategis? Karena itulah awal mulai dari terbentuknya manusia. Dan saya juga menandaskan ibu-ibu yang saya training itu tantangan beratnya bukan cara mendidih anak-anak. Tapi membongkar pola hidupnya ibu-ibu yang sudah tenang. Nah itu yang berat gitu loh, yang berat itu. Nah misalnya, yang kemarin kalau alat permainan edukatif itu kan selalu beli mereka. Tapi sekarang harus menggunakan bahan-bahan lokal. Ini kan harus membongkar konstruksi berpikir dulu. Karena sudah jadi pola anak. Kita masuk ke pendidikan itu sebetulnya juga budaya. Itu bagaimana real hidup gitu loh. Real hidup ya harus menjadi pola. Harus ada di dalam kehidupan. Tapi sekarang ini kan kita hanya bicara kebudayaan. Akhirnya, kemudian akhirnya kan kesimpulannya dilestatikan kan gitu. Misalnya Ria Monorogo kan gitu ya. Ria Monorogo adalah parisan yang kita harus setarikan. Tapi kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari mereka nggak mau. Dulu itu kenapa ada reok kan gitu. Karena ada hari-hari tertentu orang harus menanggap reok. Misalnya kita nan kan gitu ya. Kalau sekarang kita nan kan pengajian mas. Namanya kalau dulu itu sunatan gitu ya. Kalau dulu namanya sunatan sekarang kita nan gitu. Sekarang kalau tetangga kita meninggal itu kita nggak ngelayat. Tapi namanya apa sekarang? Kalau ada tetangga kita meninggal. Tak siah. Tak siah kan gitu loh. Saya juga ini. Kenapa ini? Nah ini kan pola ya. Pola yang dibuat keseharian sehingga menjadi budaya namanya kan. Saya itu berangkat dari hal lain. Jadi kenapa harus home base kan gitu. Kenapa harus di rumah? Ya sebetulnya jadi pola. Jadi pola. Jadi kenapa Harpoko 32 tahun golkat? Ya karena di rumah ya harus seperti itu. Di rumah itu harus jadi pola. Makanya kebudayaan biar hidup ya harus jadi kurikulum. Masukkan kurikulum kan gitu. Biar keseharian. Jadi makanya kita sebelum membuat ini jadi modul kita mempeng dulu. Siapa yang bisa nyanyi? Lagu Jawa, tulanan gitu. Siapa? Siapa? Ayo sini tulis. Nah diajarkan di anak-anak kan. Tapi ya setiap hari gitu. Setiap hari. Setiap hari. Dan itu yang kita lakukan gitu. Nah itu kalau kita sedang mempeng itu sudah terproyeksi mas. Persoalan yang kita hadapi itu akan muncul. Akan terproyeksi sendiri. Jadi misalnya kemarin di Pawes ya. Di Pawes, di Landa itu. Kita tinggal di desa gitu. Kita mempeng. Misalnya anak-anak ini kan perlu tahu budaya tentang mantra kan gitu. Mantra. Kita cari. Siapa ya? Siapa yang biasa mantra? Cuma dapat dua. Kita jadi tanyakan itu. Loh kenapa kok dukun mantra yang tinggal dua? Ya karena gak ada hutan yang mau di mantra lagi gitu. Jadi cari. Tukang mantra itu terefleksi bahwa hutan ini sudah dikuasai. Sudah habis. Nah akhirnya kita tahu. Kok bahasanya jadi Melayu semua? Ya karena bos-bosnya pemilik ini dari Malaysia. Akhirnya kita tahu yang kita hadapi itu Malaysia gitu. Jadi hanya dari kecil-kecil gitu. Dari sederhana saja. Kita cari mapping. Tukang mantra itu. Ternyata hutannya gul. Kan itu. Ternyata pemilik lahan yang ada di Kalimantan itu orang Malaysia gitu. Ternyata waktu kita masak kan itu. Itu produknya Malaysia semua yang ada di situ. Waktu kita masak. Duh gini kok semuanya dari Malaysia gitu. Artinya ekonomi dikuasai orang Malaysia gitu. Jadi nah. Itu mas. Kenapa masuk di kurikulum semacam ini. Itu supaya jadi keseharian. Kebudayaan jadi keseharian. Kalau tidak. Itu. Nah kita nanti jadi kayak ngopongkan ini aja kan gitu ya. Ngopongkan. Dua yang harus tertarikan kan. Jadi. Tindakan konkretnya ya harus begitu. Mau tidak mau harus jadi pola. Nah. Kalau ini tadi ya. Misalnya. Kalau karya ini. Ya itu kalau dulu zamannya. Arif Aril kan namanya sastra konteksual mas. Jadi kalau kita ngomong dimana ya. Kita harus berubah dengan bahasa apa kan gitu. Nggak mungkin saya ngomong disini dengan bahasa wapena kan. Nggak mungkin. Karena ini galeri. Di Yogyakarta ya. Saya harus ngomong dengan bahasa Yogyakarta kan gitu. Kalau saya ngomong ini. Saya pakai koteka. Terus Lena pakai ini. Apa. Rumba-rumba itu. Ini bukan seni kontemporer kan gitu. Diketawain kita kan gitu ya. Jadi itu. Strategi mas. Mungkin itu. Segerhana ya saya kira ya. Itu kata strategi. Segerhana. Jadi. Ya kita harus berstrategi kan. Saya pikir. Seniman-seniman kontemporer. Basisnya lokal ya. Kalau saya melihat ya. Jadi. Mela itu ya. Mela yang terakhir-terakhir ini. Basisnya. Ini ya. Jujur seni-seni. Apa. Kurba ya. Kaya pangkua. Terus. Kalau. Ya. Kalau saya melihat si. Chai Gojiang gitu ya. Yang bikin mercon itu. Itu juga dari budaya Cina. Merconan kan. Hanya itu saja. Ini dari mercon. Tapi di blow up kan. Blow up gila-gilaan. Jadilah seni kontemporer kan. Jadi. Basisnya lokal. Ini hanya. Hanya bahasa ini aja kan. Saya pikir ya. Bahasa strategi ya. Kalau Chai Gojiang bikin merconan. Ya. Ini Chai Gojiang namanya kan. Gitu. Kalau misalnya di museum. Apa. Dia bikin merconan biasa. Ini namanya Chai Gojiang. Ini tradisional. Tapi begitu. Di atas bukit. Pose gitu. Mas. Mungkin. Mungkin. Ada bedanya. Mesti perlu dijernikan juga. Maksud kita itu mengakar. Atau mencari akar. Ya kan. Karena. Maksud saya gitu. Mau. Mau. Terus dia akhiratnya. Jadi. Apa. Kalau mas Mulyano sebutkan itu. Kan. Kemudian. Dari contoh punjahnya Mas Mulyano. Itu kan. Lebih mengakar. Jadi. Misalnya. Kalau ada pertanyaan. Kok. Sekarang. Monco Patan. Pada babi institub. Misalnya gitu. Yang asli mana. jadi yang kita kelisahkan bahwa seolah-olah yang asli itu hilang itu artinya kan sebenarnya itu esensialisme ya yang saya kira maksudnya apa perlu kita cari itu gitu kan lebih, itu sebetulnya kalau saya sendiri sebagai pekerja seni melihat bahwa oh begitu lupa ya agama itu mengakar di dalam kehidupan masyarakat kesenian, seni manjiri kalah kita sendiri gak, apa, apa saya kira posisinya gak bisa kemudian mengeluhkan bahwa kemudian yang asli itu kemudian sudah tidak ada gitu kemudian sudah direbut atau apa gitu tapi saya kira yang pentingnya itu pada bagaimana kerja mengakar bagaimana tadi kata kunci yang saya ambil juga barusan dan yang ditambahkan oleh mas Monyono tentang perspektif kebudayaan untuk misalnya aktivisme gitu yang ditawarkan kepada aktivis-aktivis kepada LSM bagaimana akan punya perspektif kebudayaan bukan sehingga, apa, bukan hanya melihat seni sebagai media kampanye dari jargon-jargon yang gak diserukan tetapi seni sebagai alat baca atas persoalan gitu kan bagaimana dia, apa, bagaimana dia, apa, sebagai, apa, digunakan sebagai perspektif bukan lagi cuma sekedar bentuk gitu, bukan cuma sekedar ini butuh poster untuk mengkampanyakan apa ini butuh tarian untuk, apa, atau teater atau, apa, untuk mengkampanyakan anti korupsi gitu tetapi dia sebagai gerakan yang bersama-sama rakyat gitu, apa, bekerja gitu jadi, yang terjadi adalah kita diadakan pada giliran, 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 fasilitas, ya, sepaklo ini bagian suka berdialektika dengan keadaan aku mengakar karoeng apa, ya, bagaimana, kemudian, kemudian jadi, apa, kerja seni gitu jadi, bukan produk seni yang pentingnya gitu saya sendiri juga, misalnya, misalnya melihat pameran ini gitu ya apa, ya, pameran ini tentu saja kan sebetulnya kan sedang bukan Mas Mulyono melihat sedang bilang ini, apa yang dilihatkan Mas Mulyono tentang Papua aja gitu tetapi bagaimana pengalaman Mas Mulyono bersama teman-teman di sana itu apa, bersama-sama mengolah pengalaman menjadi ini gitu kan jadi, yang kemarin itu yang justru penting itu ketika misalnya Lena bicara gitu sebagai orang yang berkolaborasi dengan Mas Mulyono gitu dan, apa, ketika, apa, ketika ini bisa, apa, bisa saya terima sebagai satu alternatif, apa, tawaran cara baca, Papua gitu buat saya itu cukup gitu, apa, dan tidak lagi saya tidak sedang ingin mencari-cari sebenarnya aslinya nopentu kayak gimana nah, itu bisa dicarikan, ada studinya sendiri kan, studi antropologi, studi apa tetapi kesenian menurut saya ada posisinya adalah sebagai kita di, apa, tawaran cara baca bersama, apa, membagi pengalaman bersama dan kemudian memaknakannya bersama-sama kalau saya kira itu ya, jadi mengakar itu lebih pada kita tidak cuma asal comot, kemudian misalnya kayak ini nopent, terus tanpa, tanpa, apa, apa, apa sih istilahnya yang membuat walase dari comotan-comotan kebudayaan gitu terus kemudian, ya, estetikanya itu ya, ini harus di display di satu kebudayaan gitu bisa jadi, justru di situ kelihatan kalau keterampilan yang bagus kan, jadi bisa, bisa bikin bagus banget, estetis, eksotis gitu bagaimana bahasanya asli, bagaimana apa gitu dibikin tetapi, itu tidak menurut saya, menampilkan itu tidak serta-merta sebagi adalah hasil dari kerja kesenian yang mengakar menunjukkan keaslian itu ada dua hal yang berbeda gitu menurut saya membingungkan gak yang saya lihat kalau saya mencoba saya, bukan mencoba saya memahami boleon sebagian segimana sebagian apa saja dimana kekuatan boleon dia menggunani di tengah peradaban masyarakat ini maka ketika cara saya memahami berbeda dengan caramu bukan berpikir kita bagaimana ini ditampilkan di masyarakat yang lain misalkan berdua dan itu sama juga misalnya kukisannya apa nih yang diapresiasi tinggi itu dibawa ke tukang adu jago yang sana mungkin itu juga gak terlalu berguna lebih berguna hubungan di jago berjadu dan seterusnya gitu yang kedua simbat aja kenapa orang di sana lebih menghargai teks asli narasi asli atau bahasa asli saya kira itu berkaitan dengan mingguan ini tadi bagi masyarakat sana eksotisnya ini dengerin yang asli ini tapi seperti dikatakan mulai lo tadi wah wah kayak si seni rupa cina siapa yang tersebut ini? saya itu mercom itu dari akar budaya jadi si 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 seperti itu di tengah peradaban model sekarang karena dia membawa sesuatu yang ada sangat jauhnya dalam kedalaman dirinya kedalaman bangsa kedalaman peradabannya kedalaman peradabannya untuk diartikulasikan ke tengah masalah model kalau soal bagaimana bahasa aslinya sekarang ini dunia ada youtube ada kamu tidak bisa pakai apa-apa hanya kamu dengan komputer kamu sudah bisa taruh ke youtube orang dunia dan jadi dunia sudah 4 jadi lubat lebih kamu unik lebih kamu sangat lokal kamu lebih berharga dikenal dikenal masyarakat lubat ini setelah lu kita leget bunyuk saja jadi kalau kita langsung leget bunyuk dibuat kayak rumpa gitu sudah asik lah jadi kembali lagi bagaimana memahami kekuatan muriyama dia itu digunani dengan berbagai masyarakat kalau dia di surja ya kayak gini cara dia berarti berasa karena muriyama tahu kok ini cara digunani ini di sini di masyarakat karyalena akan berbeda yang kedua jadi tidak ada cara berpikir yang dikotomis tadi nah ini ini kedua atau komunal ini tidak filosofis atau tidak itu jadi cara berpikirnya hanya menyeluruh yang kemudian saya ingin sampaikan bagaimana cara saya memahami muriyama kenapa saya mengakuiskan semuanya itu begini jadi ini terjadi pada banyak seniman yang dibesarkan dengan masyarakat berdua di kemudian di Sumatera itu seorang seniman yang memanfaatkan seni fotograhi untuk masyarakat laut pantai di anak-anak yang bekerja di jermal jermal itu untuk menangkap berani satu jarak ke laut itu kemudian disana tidak bisa kemana-mana setiap hal yang menangkapkan makan terus dalam satu bulan membeli itu terus sehingga disana karena dia jauh dari orang tua dia tidak tergijik dia tidak sekolah mereka tidak terjaga yang terjadi disana pemerintah usaha bedo pilihan membuat luar apa semua mereka seperti jadi nah yang dilakukan kemudian apa si utang seniman itu kesana ya memang dia keterangkannya memotret tapi hasil memotretannya 100 kali dan dia juga bekerja bukan karena dia tanya sewa perahu kita di kemudian ini di menjadi komunikasi secara luas dan ini dilindungi oleh armada barat sehingga memberanggap jumlah yang beratusan di Sumatera Utara itu susah Armada Barat itu ada kerjasama dengan Navy Inggris, Royal Navy sehingga ketika ini dikomunikasikan di Inggris yang terjadi apa? kalau memang begitu, akan saya hentikan kerjasama saya dengan anak-anak tahu di Republik Indonesia dan yang terjadi di Kementerian itu terjadi negosiasi-negosiasi dan waktunya adalah rumah singa kalau sekarang kita kenal rumah singa tidak ada untuk manusia pantai atau pantai, tapi rumah singa di Kota Kota menjadi program mereka itu hasil dari 25 tahun yang dikerjakan di sana oleh singa, oleh sang, dan orang-orang dan mereka tidak berminat saya pesan, tidak sempat bagaimana menginginkan ini? bagaimana menginginkan bagi masyarakat? yang kedua juga yang dipenanggap yang dipenanggap di HPE harus pakai lokak, itu bisa diprogram pemerintah kan? itu tahun 1982 itu dilakukan di Jogja ini jadi ada sebuah LSM yang bekerja di situ lalu saya membuat desain di situ tapi saya masih 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 saya membuat desain di situ di kain-kain sebuah kain menimbah kan? lalu bikin workshop kain itu di mana-mana di rumah tem, lalu Sereman, lalu lalu pembuat jaringan sekolah laman kanan, aku makin itu lalu ini dibawa ke Seminar Jakarta lalu ini Seminar Asia Seminar Keternasional dan segala macam sampai ada negosiasi dengan pemerintah dan itu sekarang menjadi program pemerintah jadi apa yang dilakukan Koyawa sekarang tadi dia bilang saya enggak tahu apa yang akan terjadi di wapena 20-20 tahun Padua yang dikerjakan 20 tahun yang lalu hasilnya menjadi semangat dan mulanya ada bukanlah individu atau komunitas kita atau seniman atau siapa saja sebenarnya politisi sekarang itu bagaimana memahami persoalannya atau kemudian yang menciptakan satu program yang tidak terbatahkan sehingga ini kemudian diadopsi oleh pendapatan menjadi program yang menyedul karena yang dilaman itu juga sebenarnya apa budaya pokok apa budaya pokok itu selera masal yang rendah yang selera rendah yang dipasalkan diadopsi oleh pendapatan supaya bodoh semua saja diadopsi oleh pendapatan jadi ee saya begitulah saya memahami apa yang dikerjakan oleh Koyawa ini jadi dia selalu memformat dirinya untuk berguna dengan masyarakat untuk berguna dengan kadang-kadang tidak harus sening wah kadang-kadang biaya kebun kesempat kebun ngurusin ini ngurusin itu dapur apa semangat ngajak dan seterusnya nah pemikiran semacam itu saya kira terlahir dari represi warga baru yang sangat kuat setelah warga baru tumbang nah ini sebenarnya kita memasuki satu zaman dimana Bonyono saya saudara-saudara sama-sama tidak tahu strategi seperti apa yang bagus sekarang ini untuk menuju masyarakat yang lebih baik itu tantangannya juga berbeda persoalan dulu tidak ada digital dulu tidak ada jadi jadi kalau gerakan dulu itu maling telepun telepun juga belum ini ya kemudian masuk telegram telegram masuk akhir dari masa lagi baru itu baru ada apa sih lho apa sih lho pager pager ya itu kudiman dekat apa-macam ketangkap di rumah masyarakat pagernya sabuk jadi jadi ini ini sekarang dulu gak ada facebook dulu gak ada instagram dulu gak ada youtube dulu gak ada google dan seterusnya saya kira itu merubah cara strategi LSM juga dulu lebih banyak kita lebih melawan harto lebih melawan order baru uang dari luar republik ini lebih mudah nyata lebih support sekarang gak gitu LSM jumlahnya juga menurut menjadi 10% dari itu kualitasnya juga menurut dulu dulu LSM itu oleh orang 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 yang orang-orang politik orang-orang yang punya ideologi tapi melawan jadi kalau kita tengok tokohnya adalah Atang Byung Asukyot dia melawan di bidangnya dan LBH menjadi rupu mutif tidak ada orang LSM yang ke Jakarta tanpa pernah ke LBH dan kalau di sana terus nanti sama Kampol terus Malaysia terus makan loprak yang buri tidak ada bang-bang bismawah lalu siap semuanya pasti sekarang uang yang dari government to people sekarang jalannya diruji government-government daripada Jokowi karena Jokowi dianggap representasi dari kekuatan rakyat yang sudah melalui proses demokratisasi bisa dibeli langsung one man one for kan gitu jadi sekarang yang dulu namanya layak menjadi taksia yang dulu namanya lintah darat sekarang menjadi perusahaan finance jadi tujuh setahun desa dulu ada sekarang gak bisa ditunjuk karena dia perusahaan finance yang dilindungi jadi kita sekarang memasuki satu jaman yang kita sama-sama gak tahu bagaimana setelah jadi uang-uang LSM itu sekarang lewat government pemerintah sekarang yang ada banyak itu adalah uang dari partai uang-uang politik dan uang-uang yang namanya uang-uang yang namanya corporate responsibility CSM nah itu yang banyak banyak juga nya SM yang sekarang bahkan hidupnya tergantung sama CSM dan perusahaan besar karena uang setelah 1998 jalannya diuruskan lewat undang-undang karena undang-undang lebih berubah jadi sekarang air itu bisa dijual padahal menurut undang-undang balik-balik gak bisa tapi sekarang bisa karena sudah pemerintah nah jadi sekarang republik ini sudah menjadi kebun yang semua kapital menerutnya asal si CSM gitu loh CSM ini itu juga gak mudah didapat celah barunya para kapitalis ini juga memberikan CSM yang sesuai ke hukuman dia jadi contohnya kalau aku dia hanya bilang air studenya itu yang dibayar oleh CSM yang dibayar siapa yang bikin film itu 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 diaya CSM setiman si CSM yang yuking iklan itu saya tidak sedang mengatakan ini baik atau buruk ini pilihan atau bukan pilihan tapi saya memang kasih tunjuk bahwa strategi yang dipilih dan cocok untuk zaman berkembali seperti dilakukan sehingga bisa eksis sampai hari ini itu boleh jadi tidak cocok lagi dengan zaman itu maksudnya gini maksudnya gini maksudnya gini saya sih tidak merasa apa yang disampaikan Mas Moli itu adalah satu modul modul tadi kan contoh aja tapi kita juga tidak sedang berharap bahwa oke modul itu akan applicable saat ini maksudnya tapi ada beberapa saya soalnya saya ada khawatiran ketika tadi muncul istilah pop seni yang rendah yang kemudian menjadi beberapa teman di sini justru bekerja dengan pop media pop gitu dalam rangka itu jadi maksudnya apa kalau sudah ngomong tentang peralihan zaman kalau saya sendiri gitu saya justru merasa orang tahu banyak dari teman-teman yang lebih mudah bagaimana harus belajar karena saya merasa tidak tahu sekarang ini apa kalau pengkaman harus jangan mengarjakan sendiri no problem kerjakan saja itu gak apa mau waktu kerja zaman dengan Nielsa apa gak dikritik sama kawan-kawan coba tanya mod ya gak mod gitu loh jadi kerjakan apa saja tetapi bahwa ada satu hal yang harus atau bahwa itu saya katakan bagaimana saya memahami mod kalau bisa berguna di tengah masyarakat yang apa saja dirimu berikutnya itu yang membuat muan berat saya kira itu ya saya adik kelasnya jauh beratkan itu saya kenal biji bukul Arta saya juga orang rubi kami itu juga masuk kurpol banyak KPRD dan membentuk KPRD untuk menurunkan Suwarto jadi jenggu-jenggu awal habis Suwarto dengan KPRD juga kata nah kapan itu Tita ketemu saya waktu ada penggerbotan mayang temi ketemu saya wan kenapa aku gemaja aku itu bukan gemaja tapi aku sekarang itu merasa sendiri bergerak jadi saya terus terang takut ketika zaman Suwarto itu saya merasa berani walaupun lebih berakhir saya merasa melawan agama lebih berat parsial daripada melawan wagi baru yang maksus begitu enggak tahu rasanya aneh sekali misalnya kita harus sekarang berkembang di zaman itu situasi itu terus ngomong tentang mengakar dan tidak tadi saya dari maksimal sampai hari ini melihat apa itu seni kontemporal apalagi punya performance yang sangat tidak tergantung kepada visual kepada fisik untuk menonton dimana keindahannya lama-lama saya baru mencoba memahami estetika seni kontemporal itu banyak yang salah cover karena cara melihatnya sangat fisik sangat visual sangat modernis jadi ini yang tradisional ini yang modern ini yang kontemporal itu fisik sekali ternyata lama-lama lama-lama saya bahkan yang yang paling kontemporal itu fisik sekali yang memersatu ternyata lama-lama saya itu ada pada estetika konteks dimana bisa membutuhkan konteks lepas dari media apapun lepas dari visual teknik apapun bisa memunculkan sensibilitas baru getaran baru itu kemudian menjadi muncul estetikanya kalau kalau kontemporer sekarang kan yang visual terbaru yang paling terkeren yang paling itu yang terbaru yang bisa dibuat jadi kontemporer saya mencoba membayangkan lukisannya bisa kontemporer karena dia memunculkan isu baru konteks contohnya ada dua lukisan petani yang satu dibuat studio ini bayangkan saya panggilan idenya semua dari internet masuk galeri laku sukses kaya individual kontemporernya tergantung dari penulis dan kuratornya hasil proses dinamika seperti itu yang terjadi akhir-akhir nah yang satu tadi juga lukisan petani selimanya datang ke masyarakat yang punya problem petanian tinggal bersama mereka tau problemnya secara jelas bahkan idenya itu muncul dari dia kerja dengan petani tiap hari lukisnya kontak rumah di petani atau kontak gratis dan kalau bisa kameranya di rumah-rumah petani patung-patungnya di sawas-sawas gitu nah kalau masyarakat sana pun bisa memahami karya itu dengan jelas kalau dibawa ke publik ke publik yang biasa menonton studio normalnya bisa lebih muda tapi memahami seni kontemporer sekarang antar seni manu kadang gak paham apalagi masyarakat itu dari kontemporer itu kan kekinian kekiniannya dimana 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 kekiniannya itu estetikanya adalah estetika estetika sensibilitas baru estetika getaran baru itu pembahaman saya pulang tahun nonton seni kontemporer sebenarnya apa dimana-mana ya perspomen maupun tidak mau video art maupun film pendek mau apapun itu walaupun hanya kesan-kesan kontemporer karena kalau petani-petani di desa memahaminya sangat jelas bisa enjoy apalagi di bawah keputar menurut nah kalau yang pameran di desa tadi itu laku aplikasi internasional uangnya tidak untuk sendiri untuk sendiri bisa dirimu sama petaninya uangnya untuk petanian tadi itu buat sekarang saya seni kontemporer terima kasih terima kasih terima kasih untuk seni dan aktivisme yang lebih putakir misalnya tadi sekarang situasi sekarang yang lebih pasial terkotak-kotak tapi gimana supaya itu misalnya bisa juga terorganisi dengan baik antara gap antara seniman aktivis atau yang politik praktis supaya lebih apa ya misalnya kalau tadi kita harus mencari musuh bersama misalnya apakah yang harus kita lakukan sekarang bicara musuh bersama misalnya apa kapitalis atau apa ya nah sebenarnya aku berpikir bahwa kita akan bongso ini kan lewat karya-karya Mas Piono tapi itu dia mempikir kita harus punya PM yang lebih konkret lagi sekarang supaya misalnya kayak kemarin ada pemutaran turun di Aji terus kita emang gak bisa berbuat apa-apa di intimidasi nah yang 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 dicoba kemungkinannya lewat aktivis bisa bergerak sendiri dengan seniman dengan politik praktis dengan kira-kira itu sih kerjalan iya terima kasih komentar semuanya tapi apa yang disampaikan Elia mungkin sebenarnya leading ke keinginanku untuk menyampaikan pengantar penutup pengantar penutup penyampaikan penutup nah sebenarnya ketika aku ngobrol dengan Naomi ide untuk mengumpulkan teman-teman seniman atau pekerja seni atau siapapun yang bergerak di bidang kebudayaan dan tertarik pada soal aktivisme ini juga aku sempat bilang bahwa inginnya dari sini kita lakukan pertemuan rutin mungkin tidak untuk membentuk jaringan atau organisasi karena kalau dengar cerita dari Mas Mulyo tau tadi jangan-jangan berjejaring itu tidak harus membangun satu organisasi karena ketika itu organisasi jadi ada mimpi-mimpi atau misi mimpi-mimpi nanti didatangi penduduk jadi barangkali memang ini bisa juga menjadi satu bariode ketika individu-individu yang kuat ketika mereka bergejar tetap bisa menghasilkan satu gerakan bersama nah kemarin aku sempat ngobrol dengan Naomi bisa aja kita ketemu dua minggu lagi kalau teman-teman tertarik dan mungkin kita belajar dari orang lain lagi mungkin teman yang benar-benar aktivis karena aku sempat kepentingan ngobrol dengan kita capulang itu jadi nanti kita bisa bicarakan lagi kalau teman-teman tertarik ayo kita mumpul lagi yuk karena aku merasa memang selalu gitu ya seperti yang dibayangkan oleh Elia ketika datang kesini membayangkan ada metode-metode lebih baru yang bisa dipelajari tapi saya kira karena kita itu saking jangan punya kesempatan untuk membicarakan soalannya jadi pertemuan ini lebih sharing yang awal banget gila daya otak kita semua apa ya menyampaikan kebisahan kita apa yang bagi kita itu problem tapi memang kita belum mengarah pada bagaimana ya membangun sesuatu yang lebih relevan dengan simuasi sekarang kalau tadi kan oh dulu kita selalu merujuk pada apa yang terjadi di masa itu seolah-olah apakah kita membangkitkan order baru walaupun sekarang sudah bangkit sudah bangkit sudah bangkit nah apakah ini jadi momentum untuk membangun solidaritas dengan situasi yang sekarang jadi nanti kita bisa dicatakan enaknya gimana atau kalau teman-teman tidak bersedia mungkin punya teman lain yang bisa diajak bisa mengusulkan teman lain itu bagus ya kita mulai yang bagus aku mau nambahin misalnya Dita Caturani itu dia aktif kawan kami sejak masih kuliah kawan kawan kuliah kamu ada kelas tapi dia aktifis kalau saya Suniman 22 tahun dia aktifis 22 tahun lah dipisahin lagi gak boleh dipisahin tapi kami tidak memisahkan diri sekarang kami lebih banyak banyak ngobrol lagi konsolidasi gitu istilah aktivisnya intinya dia itu mengerjakan dia yang menggagas One Million Rising di sini dia feminis dia juga aktivis sejarah kiri bagaimana sejarah kiri pelajari lagi dia juga dia sosmed expert itu istilahnya jadi maksudnya mungkin menjawab tantangan yang sudah disampaikan tadi gitu kan kita juga jarang-jarang mau berlantar generasi gini mas semua kiri mas 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 ada gitu kita bisa diadaakan ini ada 3 generasi paling tidak kalau mau disebahkan akan dari yang mengalami reformasi yang sebelum reformasi dan yang sepuluh perjuangan reformasi tapi itu jadi mungkin akan bisa lebih karena dia juga bisa apa seberapa penting misalnya yang kita sebut klik activities Kita mau belajar teknologi dan bagaimana itu digunakan dalam dunia aktivisme. Apakah ini aktivisme, teknologinya sendiri adalah aktivismenya atau teknologi itu ada alat untuk aktivisme misalnya. Itu kan ada kekacauan di kalangan teman-teman muda yang melakukannya misalnya. Saya dapat sharing dari mereka. Karena bagi saya, ya yang alia yang menggunakannya. Mungkin waktu itu saya sama Adia sih lebih berpikir, ini tuh pameran yang Mas Mulyon ini menginspirasi lah. Kita jadi bisa menggulirkan lagi di rumah. Kita bersolidaritas dalam konteks yang kita bikin sendiri. Mau rumahnya seperti apa. Atau kita bisa mendengarkan aja cerita dari orang-orang yang sudah terjun di lapangan dan teman-teman bisa mengembangkan metode baru dari situ. Karena itu yang menurut saya juga penting. Kalau saya nambah itu kan begini. Jadi saya sekarang ini kan dengan orang-orang 65 yang kemarin kita datangkan waktu ini Nale. Dan itu kan sekarang. Musium bergerak. Bukan musium bergeraknya. Saya melihat begininya orang-orang 65-nya. Ini kan sebentar lagi akheng usianya sudah di atas 70 kan gitu ya. Nah ini kan kemarin itu mereka punya metodologi sebetulnya yang bagus ya. Teori yang bagus kan gitu. Nah ini kan sebentar lagi hilang kan gitu ya. Nah juga saya ini tahun depan sudah umur saya sudah 60. Jadi generasi ini kan hilang gitu loh. Nah dulu itu kalau misalnya kalau kita itu kan dulu ada segitiga emas ya. Jadi teman-teman dari UGM itu ke Seni Sono. Orang-orang teaternya Mas Billy ke Seni Sono. Kemudian anak Astri ke Seni Sono. Kita di situ bisa kumpul gitu loh. Bisa ketemu gitu. Nah Jogja ini kan saya ini kalau kemana? Di Jogja saya juga bingung sekarang mau kemana ini kita. Bukan gitu ya. Gitu. Nah. Soalnya bukan. Karena ini ada sumber-sumber pembelajaran ya kan. Sumber-sumber pembelajaran yang sangat mahal kan gitu ya. Yang kemarin dari orang-orang dari Blitar Selatan. Terus bentar lagi juga. Sudah 80-an sudah gak bisa ditanya lagi kan gitu ya. Nah ini mungkin kalau ini tadi ya. Itu bagaimana kita membuat satu tempat atau satu apa ya. Yang itu netral gitu loh. Jadi saya khawatir ini Jogja ini makin eksklusif gitu. Eksklusif gitu ya. Kayak kegengan gitu loh. Ini kan gak benar juga kalau kebudayaan seperti ini kan gitu. Jadi apa yang saya lakukan ini kan harus dikritisi. Harus jadi pembelajaran semacam itu. Yang dilakukan oleh orang-orang 65 juga harus dijadikan pembelajaran. Nah tapi ini kemana? Nah kalau ada ide-ide semacam ini. Itu apa ya. Ya harapan saya sih harus terrealisir gitu. Jadi kalau dulu kita di Jakarta tempatnya Arsono kan. Bukus grafis itu dari mana-mana kita diskusinya gitu. Di Jogja dulu disini sana. Biarpun pakai minumnya cuma AO kan gitu ya. Masih AO. Masih AO. Kita pondok. Nah kita gak punya tempat itu kan. Misalnya maaf saya ke satu galeri. Itu saya gak bisa masuk disitu. Karena ya hanya itu orang-orang ya kan gitu. Saya gak bisa masuk. Kalau saya masuk ya saya dicuekin aja. Saya pernah loh tersiksa seperti itu. Pemukaan pameran itu saya. Saya yang kenal. Kita jadi apa ya? Ya itu kan gitu kan. Jadi nah kalau ini gagasan ini ya harapan saya bisa direalisir. Dan apalagi dari ini teman-teman multidisiplin kan gitu ya. Multidisiplin kan bagus sekali ya gitu ya. Bisa pinggang kemaran. Bisa ngurir. Bisa di Bronto. Bisa di IRB. Dan yaitu netralitas itu yang mahal sebetulnya. Karena ini tiba-tiba jadi sesuatu. Tiba-tiba rekoptasi. Tidak bisa berharap lagi pada UGM. Ya. Yang dulunya. Anti-nya UGM aja lah. Tidak lagi bisa berharap diskusi di Bunderaan. Atau di Boundwind. Boundwind nya udah ditutup. Boundwind nya udah ditutup. Trektor nya kayak gitu. Diisi. Oke. Jadi itu nanti secara teknis kita akan bicarakan lagi. Tapi saya sangat berterima kasih kepada Mas Mul atas hari yang sangat menginspirasi ini. Saya kira selalu setiap kali bertemu dengan Mas Mul dan teman-teman generasinya. Saya belajar sangat banyak dari apa yang pernah mereka lakukan. Dan saya juga berterima kasih atas ambisiasme teman-teman yang juga berbagi, bertanya, Saya mengkritisi datang ke forum ini. Saya kira ini satu pertemuan awal yang menarik dan penting. Yang ingin saya sampaikan misalnya menggarisbawa ya PN Mas Mul bilang tadi. Bahwa dalam seni komunitas misalnya yang disebut Mas Mul sebagai faktor sangat penting. Ada yang mungkin misalnya. Yang barangkali metode itu tidak lagi kita punya kemewahan dari generasi ini. Untuk melantikannya sayang kita. Dan itu sering bilang. Tetapi kita juga menghadapi satu bahaya, risiko. Akhir-akhir ini saya sering datang ke pameran dan seringannya mengatakan bahwa Oh ini karya partisipatory. Oh atau ini karya interaktif. Dengan harapan bahwa ketika pengunjung bermain berinteraksi dengan karya. Lalu ada kesadaran di situ. Tapi saya kira kadang-kadang hal-hal seperti ini juga yang harus kita kritisi. Oke kita mungkin tidak punya lagi kemewahan untuk live-in di masyarakat selama berbulan-bulan. Tetapi juga kita tidak bisa begitu saja. Kalau kita memang ini ya ingin menciptakan atau ingin menjadikan seni sebagai bagian dari perubahan sosial. Kita juga tidak bisa shock. Jadi cuma melihat masalah dari Google. Melihat masalah dari situasi yang sangat permukaan. Lalu menganggap bahwa dengan membuat karya interaktif yang sekarang lagi trend. Itu kita bisa menutupkan atau menciptakan ilusi tentang transformasi sosial pada audience-nya. Saya kira situasi-situasi seperti ini yang bagaimanapun kita perlu kritisi. Karena kadang-kadang alih-alih untuk men-transformasi situasi sosial. Kita melihat bahwa seni-seni partisipator dan interaktif itu malah cuma dengan lahan selfie. Dan itu sering dimanfaatkan juga oleh senimannya. Memang biar penuhnya selfie di situ. Saya kira di tengah situasi masyarakat yang seperti ini. Di mana panggung sosial media itu menjadi sangat glamor. Menjadi seniman, menjadi intelektual. Itu punya nilai gunanya. Kalau tadi kata mas Ibu Nani itu barangkali kita punya sedikit nilai gunanya. Untuk menjadi bagian dari masyarakat yang kritis terhadap perubahan-perubahan seperti itu. Saya kira itu saja. Jadi ini merupakan sekali lagi ini satu pertemuan awal yang saya gagas. Karena itu kita sangat kurang waktu untuk bertemu, saling share tentang masing-masing juga melakukan apa. Dan bagaimana kita bisa berjalan ke depan. Dan pada saat yang sama bagaimana kita sendiri sebagai pekerja seni. Karena saya percaya semua teman-teman disini sebagai besar melakukan aktivitas kesenian. Dan tadi seperti bilang Naomi, perubahan infrastruktur, perubahan dinamika dalam dunia seni itu sendiri. Ini berlangsung sangat cepat. Dan kita seolah-olah ingin selalu mengejar ke sana. Kita ingin selalu menjadi bagian dari tren itu. Dan apakah kita bisa menjadi bagian dari dinamika itu tanpa juga. Kalau tadi mungkin bahasa yang tadi banyak digunakan perkelangan akar. Tapi bagi saya bagaimana kita bisa selalu relevan dengan perubahan-perubahan itu. Pada saat yang sama berbijak pada Mas Mundilang kan hubis. Tempat dimana kita hidup gitu. Saya kira itu masih cukup penting dan relevan untuk bicara kami. Jadi sekali lagi terima kasih. Terima kasih kita aplaus untuk semuanya. Terusama Buk. Jadi bagi saya ini seperti menutup dengan sangat baik partneran Mas Mundilang. Sebenarnya masih ada satu acara lagi besok. Tapi Lena ternyata jadi jaset. Besok hari reformasi. Jadi Lena menjadi jaset pulang ke Papua. Jadi acaranya kemungkinan dibatalkan. Tapi saya senang bahwa kita bisa menutup dengan institusi yang sangat konspiratif. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih.